Berbintik putih Saat ini, suasana di ruang tamu agak berat dan menindas. Namun suasana tersebut hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang sudah lama tertahan. Energi mental kelas 5 tingkat lanjut Zuawan ini sebenarnya adalah master arcana tingkat lanjut tingkat 5. Budidaya energi mentalnya bahkan lebih tinggi daripada Chen Xin. Setelah hening beberapa saat, diskusi dan keributan yang sangat liar terjadi di sekitar. Jelas sekali, ledakan energi mental Zuawan yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan semua orang. Meneguk Tenggorokan Chen Gang bergetar, wajahnya sedikit pucat saat dia melihat sosok Zuawan yang dikelilingi oleh lautan energi mental yang luas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah keterkejutan yang memenuhi hatinya, yang meningkat secara eksponensial. Ekspresi Chen Xin menjadi sangat jelek. Namun, dia mengutuk dalam hatinya. Zuawan sialan ini jelas memiliki energi mental di arcana master tingkat 5 tingkat lanjut, tapi dia sebenarnya berpura-pura lemah di hadapannya. Pantas saja anak ini begitu percaya diri sebelumnya, dan bahkan berinisiatif mengusulkan arai Yuan kelas 5 sebagai taruhannya. Anak ini telah merencanakan segalanya agar dia bisa menipunya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Saudara Chen Xin, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Saya yakin Saudara Chen Xin juga orang yang pintar dan pasti tidak akan mencari masalah. Bagaimana kalau begini, kamu bisa menyerahkan Milky Way Empyrean kepadaku? Mari kita semua menghasilkan uang dengan harmonis. Dikelilingi oleh lautan energi mental yang luas, mata Zuowen dipenuhi dengan senyuman, seolah-olah dia sama sekali tidak berbahaya. Namun, justru penampilan inilah yang membuat Chen Xin mengertakkan gigi karena marah. Bocah ini benar-benar mampu menyebabkan orang lain mati tanpa membayar dengan nyawanya. Orang-orang lain di ruang tamu tidak bisa berkata-kata saat mereka melihat penampilan Zuowen yang tidak berbahaya. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Yang menyedihkan adalah dua bersaudara, Chen Xin dan Chen Gang. Kali ini, mereka telah ditipu secara menyedihkan. Arai kelas 5 Yuan, bahkan untuk Master Arcana kelas 5, itu adalah barang yang sangat berharga. Mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis karena kalah karena persaingan seperti ini. Ekspresi Chen Xin serius dan dia dengan dingin berkata, Kultifasi energi mentalmu lebih tinggi daripada milikku, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Apa menurutmu itu mungkin bahkan sebelum kita mencobanya. Kamu tidak akan menyerah sampai mencapai sungai kuning. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Senyuman di wajah Zuowen juga memudar. Segera setelah itu, dia menghentakkan kakinya, dan energi mental di tubuhnya hancur menuju kepala Chen Xin seperti gunung. Ekspresi Chen Xin tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tangannya, dan energi psikis yang mengelilinginya membentuk perisai pertahanan berbentuk oval. Jelas sekali, Chen Xin tahu bahwa energi psikisnya lebih lemah daripada energi Zuowen. Dia berencana hanya bertahan dan tidak menyerang. Gemuruh. Kekuatan spiritual yang menakutkan hancur, dan riak tak terlihat menyebar di celah antara dua kekuatan spiritual tersebut. Ada suara mendesis di udara, yang terdengar agak memekatkan telinga. Pada saat kedua energi mental bertabrakan, wajah Chen Xin sedikit pucat. Lututnya sedikit ditekuk, seolah sedang menahan tekanan yang sangat berat. Namun, dia mengatupkan giginya dan menolak melepaskannya. Dia berhasil bertahan untuk sementara waktu. Menyerah pada serangan dan fokus pada pertahanan. Sayangnya, metode Anda pada akhirnya akan gagal. Suara Zuowen seperti guntur di kehampaan, bergema di seluruh aula. Itu mengguncang gendang telinga dan membuat orang merasa sedikit pusing. Saat kata-kata ini keluar, energi mental yang menghancurkan tubuh Chen Xin semakin kuat. Pada akhirnya, energi mental di atas Chen Xin langsung hancur, dan retakan menyebar. Poci. Chen Xin memuntahkan seteguk darah. Dia menatap retakan yang tersebar di atasnya dan meraung, blokir. Perjuangan yang sia-sia. Suara Zuowen terdengar lagi. Perisai energi mental di depan Chen Xin hancur berkeping-keping. Erangan teredam terdengar, dan sesosok hitam terbang di depan mata semua orang. Dia mendarat di tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan hampir terjatuh terlentang. Chen Xin kalah. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka sudah memperkirakan hasil ini, tetapi kecepatan mundur Chen Xin jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Wajah Chen Gang sangat pucat. Dia buru-buru datang ke sisi Chen Xin dan mencoba mendukungnya. Enyah. Chen Xin tanpa ampun mendorong Chen Gang menjauh, matanya dipenuhi rasa kesal. Dia hanya memiliki satu susunan asal kelas 5, dan itu dibuat khusus untuknya oleh Master Tusita. Meskipun ia juga seorang Master Arcana kelas 5 dan memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan susunan asal kelas 5, energi mentalnya hanya berada di tingkat awal kelas 5. Sangat sulit baginya untuk mengendalikan energi mentalnya, sehingga tingkat kegagalan dalam menyempurnakan susunan asal tingkat 5 sangatlah tinggi. Selain itu, bahan-bahan untuk susunan asal kelas 5 sangat mahal. Oleh karena itu, jika Chen Xin ingin menyempurnakan susunan asal kelas 5 untuk dirinya sendiri, harga yang harus dia bayar pasti melebihi apa yang dapat dia tanggung. Wajah Chen Gang benar-benar kehabisan darah. Dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Awalnya, dia dengan percaya diri membawa kakak laki-lakinya Chen Xin ke sini untuk memberi pelajaran pada Zhuowen. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal memberi pelajaran pada Zhuowen, tetapi kakak laki-lakinya juga yang diberi pelajaran. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan arai Yuan kelas 5. Saudara Chen Xin, saya dengan senang hati akan menerima Bima Sakti Sembilan Surga Anda. Tentu saja saya juga sangat berterima kasih atas kemurahan hati Saudara Chen Xin. Setelah memukul mundur Chen Xin, Zhuowen mendarat di depan Bima Sakti Sembilan Surga. Energi mentalnya yang kuat berubah menjadi sebuah tangan besar, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dengan tujuan menghisap susunan asal kelas 5 ke telapak tangannya. Astaga! Namun, saat tangan itu hendak menyentuh Bima Sakti Sembilan Surga, Bima Sakti Sembilan Surga tiba-tiba berubah menjadi bintik bintang dan melesat secara eksplosif, menghindari penyerapan Zhuowen dan kembali ke sisi Chen Xin. Oh, Saudara Chen Xin, apa artinya ini? Tubuh Zhuowen menegang. Segera setelah itu, tatapannya yang tenang dan dingin menatap tajam ke arah Chen Xin yang berwajah pucat di bawah. Niat membunuh yang samar-samar terlihat menyelimuti Chen Xin, menyebabkan hati Chen Xin menegang. Saudara Zhuowen, Sembilan Surga Bima Sakti ini adalah hadiah dari guru saya karena telah mengakui saya sebagai muridnya. Itu mempunyai arti khusus bagiku, jadi aku tidak bisa menyerahkannya. Bagaimana dengan ini? Lain kali saya secara pribadi menyempurnakan susunan asal kelas 5, saya akan menyerahkannya kepada Saudara Zhuowen dengan kedua tangan. Bagaimana tentang itu? Chen Xin memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata. Ketika kata-kata ini keluar, jejak rasa jijik muncul di mata banyak orang di sekitarnya. Kata-kata Chen Xin sungguh enak didengar. Jika dia ingin menarik kembali kata-katanya, biarlah. Untuk mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang bermartabat, kulitnya sangat tebal. Zhuowen memasang senyum palsu dan berkata, kata-kata Saudara Chen Xin salah. Sembilan surga bimah sakti ini adalah hadiah yang Anda janjikan. Jangan bilang Saudara Chen Xin adalah orang tak tahu malu yang tidak menepati janjinya. Menurutku Saudara Chen Xin bukanlah orang seperti itu, jadi lebih baik serahkan saja padaku. Wajah Chen Xin berkedut. Kata-kata Zhuowen memiliki makna tersembunyi. Dia menyindir bahwa dia tidak menepati janjinya dan tidak tahu malu. Namun, dia tetap tidak tergerak seperti gunung, tidak tergerak. Sepertinya Saudara Chen Xin tidak tulus sama sekali. Maka tidak ada cara lain. Chen Xin. Jangan salahkan saya karena merebutnya. Zhuowen menyeringai dan menghentakkan kakinya. Energi mental yang mengerikan hancur, dan niat membunuh sepenuhnya terkunci pada Chen Xin. Kaka senior, berapa lama Anda ingin menontonnya? Cepat keluar dan bantu aku. Chen Xin meraung dan meneriaki kerumunan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia terbang kembali lagi dan lagi. Ledakan. Begitu kata-kata Chen Xin keluar, energi mental yang lebih mengerikan datang dari sisi kiri kerumunan. Energi mental ini berubah menjadi cakar tajam dan terhalang di depan Chen Xin. Ledakan. Cakar energi mental ini bertabrakan dengan energi mental Zhuowen. Riak tak terlihat menyebar, dan gelombang udara terlihat dengan sedikit kelembapan dihasilkan. Orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur oleh gelombang udara ini, tidak berani melawan. Bang. Sebuah ledakan kecil terdengar, dan kemudian cakar energi mental dan energi mental Zhuowen dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Karena penundaan ini, Chen Xin sudah mundur puluhan meter. Saudaraku, jika ada kemungkinan melakukan kesalahan, seseorang harus bersikap lunak. Meskipun adik laki-lakiku sedikit ceroboh, kamu sedikit terlalu kejam. Cara ekstrim seperti ini tidak disarankan. Suara tenang terdengar dari sebagian kerumunan. Segera setelah itu, seorang pria muda dengan rambut putih perlahan keluar. Ada senyuman tipis di matanya, dan dia terlihat sangat tenang. Ini adalah murid kedua guru Tusita, Zai Bai. Saya tidak menyangka bahkan dia akan datang ke lantai tiga untuk ikut bersenang-senang. Sungguh jarang. Saat sosok ini akhirnya muncul di hadapan semua orang, identitasnya terungkap di tengah perbincangan orang banyak. Kamu benar. Aku juga berniat berdamai. Sayangnya, adik juniormu agak terlalu tidak tahu malu. Dia kalah dalam kompetisi dan masih ingin mengingkari janjinya. Apakah semua murid yang diajar oleh guru Tusita begitu tidak tahu malu? Kata-kata Zhuowen menjadi sedikit tidak sopan. Kamu berani memfitnah guruku. Wajah Chen Xin Muram saat dia berkata dengan dingin. Aku tidak memfitnahnya, tapi kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Kamu mencoreng nama gurumu. Zhuowen membalas. Senyuman di wajah Zai Bai juga memudar. Dia berkata, Anda adalah murid baru guru Lan Miao, bukan? Jika saya ingat dengan benar, nama anda Zhuowen, bukan? Zhuowen menganggup dan berkata dengan dingin, apakah kamu masih berencana untuk menutupi orang yang tidak tahu malu ini? Zai Bai tersenyum tipis. Kekuatanmu sangat bagus. Kamu mampu mencapai kekuatan mental tingkat lanjut 5 di usia yang sangat muda. Dapat dimengerti kalau adik laki-lakiku kalah darimu. Namun, itu hanya kompetisi biasa saja. Aku tidak mendengarnya. Apapun tentang hadiah, Saudara Zhuowen, apakah tidak apa-apa membicarakan omong kosong seperti ini? Zhuowen tercengang. Zai Bai mencoba membalikkan benar dan salah. Saya awalnya berpikir bahwa Chen Xin adalah orang paling tidak tahu malu yang pernah saya temui. Sekarang saya menyadari bahwa saya salah. Sebagai kakak laki-laki, anda pasti lebih baik dari dia. Zhuowen berkata dengan sinis. Wajah Zai Bai menegang. Tatapan lembutnya akhirnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia berkata, Tampaknya kemampuan Saudara Zhuowen dalam memfitnah juga salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Karena kami tidak dapat memperjelas dengan kata-kata, kami hanya dapat melawan. Saat dia berbicara, Zai Bai tiba-tiba melangkah maju. Kekuatan mental tingkat lanjut lima melonjak saat dia menatap Zhuowen dengan dingin. Baik Zhuowen dan Zai Bai memiliki kekuatan mental tingkat lima tingkat lanjut. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Melihat postur Zai Bai, banyak orang di sekitar menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagaimanapun, Zhuowen dan Zai Bai adalah ahlinya. Menyaksikan pertarungan para ahli secara alami bermanfaat bagi mereka. Haha, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. 1082 Formasi 8 Trigram Hitam Putih Ketika kekuatan mental kelas lima sempurna dilepaskan sepenuhnya, suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Zhuowen dengan mulut terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Zhuowen adalah master arcana kelas empat, kekuatan batin Zhuowen telah mencapai tingkat kesuksesan kecil kelas lima. Ketika semua orang berpikir bahwa ini adalah batas Zhuowen, kekuatan batin Zhuowen telah mencapai tingkat kesuksesan besar tingkat lima dan mengalahkan Chen Xin. Ketika kakak senior Chen Xin, Zai Bai tiba, semua orang mengira ini akan menjadi pertempuran sengit. Namun, Zhuowen mempermainkan mereka. Yaitu, kekuatan mental Zhuowen benar-benar menembus tingkat lain, mencapai tingkat kesempurnaan besar tingkat lima. Penampilan tak terduga ini membuat semua orang mulai berpikir bahwa kekuatan mental Zhuowen tidak ada batasnya. Dia benar-benar meningkatkan kekuatan mentalnya beberapa kali. Senyuman di sudut mulut Bai Zai benar-benar membeku, sementara Chen Xin dan Chen Gang tercengang di tempat. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Zhuowen di alam atas tingkat lima bukanlah batasnya. Kesempurnaan kelas lima yang luar biasa. Ketika Chen Xin pulih sepenuhnya, bibirnya menggeliat, dan dia perlahan melontarkan kalimat seperti itu, seperti pertanyaan, tetapi juga seperti pertanyaan. Siapa sangka menurutnya, seekor semut yang seharusnya menjadi arcanis kelas 4 akan menunjukkan kekuatan mental yang begitu menakutkan, jauh di luar imajinasi Chen Xin. Wajah Zai Bai paling jelek. Awalnya, dia keluar hanya untuk mendukung Chen Xin, dan pada saat yang sama untuk menggosok semangat murid baru guru Lan Miao. Sekarang dia menemukan bahwa kekuatan mental Zhuowen sebenarnya berada di atasnya. Dapat dikatakan bahwa dia mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Situasi saat ini benar-benar membuatnya sulit untuk turun. Enyah. Setelah mengeluarkan kekuatan mental kesempurnaan tingkat 5 besar, Zhuowen menjentikan lengan bajunya, dan tiba-tiba kekuatan mental yang menakutkan meledak, berubah menjadi tangan kekuatan mental yang besar, dan menghantam Zai Bai. Merasakan kengerian dari tangan kekuatan mental, wajah Zai Bai sedikit berubah. Dia mengatupkan giginya, dan dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan mental yang menakutkan berubah menjadi cakar yang tajam, dan langsung meledak. Yang paling sayangnya, perbedaan energi mental antara keduanya hampir satu level. Kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya. Cakar energi mental putih yang berbintik-bintik itu hanya bertahan sesaat sebelum runtuh dan dimusnahkan. Zhuowen menekan dengan tangan kanannya. Setelah telapak tangan energi mental menghancurkan cakar energi mental, ia terus terbang menuju Bai Zi, menyebabkan Bai Zi mundur ketakutan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan arai asal kelas 5 dari cincin rohnya. Formasi 8 Trigram Hitam Putih Bai Zi meraung pelan. Pola yindan yang hitam dan putih yang sangat besar muncul di susunan asal yang dia keluarkan. Pola yindan yang hitam dan putih terus berputar, membentuk pertahanan yang cukup kokoh di depan Bai Zi. Bang! Telapak tangan energi mental menghantam arai 8 Trigram Hitam Putih dan terhenti sepenuhnya. Ia tidak dapat bergerak maju. Formasi pedang tanpa batas yang lebih besar. Karena Bai Zi telah menggunakan formasi asal tingkat 5, Zuawan secara alami tidak menahan diri dan menggunakan formasi pedang infinitum. Seketika, seberkas cahaya pedang melesat seperti bintang jatuh di langit malam. Cahaya pedang yang cemerlang itu seperti cahaya bintang yang paling menyilaukan di dunia. Bang! Suara ledakan rendah terdengar saat cahaya pedang tiba tepat waktu dan menghantam formasi 8 Trigram Hitam Putih. Gelombang energi yang melonjak mulai menyebar ke seluruh aula, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terus mundur dengan keterkejutan di mata mereka. Wajah Bai Zi memerah. Kakinya mundur lagi dan lagi. Arai 8 Trigram Hitam Putih di depannya juga berada di ambang kehancuran. Itu juga merupakan formasi asal kelas 5, tetapi energi mentalnya lebih rendah daripada Zuawan. Kekuatan yang bisa dia keluarkan secara alami berada pada level yang lebih rendah. Kakak senior, orang ini menindas yang lemah. Dia sangat penuh kebencian. Biarkan saya membantu Anda. Melihat bahwa Bai Zi berada pada posisi yang sangat dirugikan, Chen Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa begitu Bai Zi dikalahkan, 9 Langit Bimas Sakti miliknya pasti akan hilang. Memikirkan hal ini, Chen Xin mengambil langkah maju dan mendekati Bai Zi. Dengan lambayan lengan bajunya, sungai perak menyebar dari tubuhnya. Cahaya bintang yang cemerlang menyelimuti seperti ular dan menjerat cahaya pedang di depannya. Ketika Arai 8 Trigram Hitam Putih dan 9 Langit Bimas Sakti digabungkan, kekuatan yang bisa dilepaskannya memang cukup mengesankan. Untuk sesaat, itu menghalangi cahaya pedang yang mengesankan. Melihat Chen Xin, yang telah bersumpah untuk bergabung dalam pertempuran, banyak orang mengerutkan kening. Kompetisi ini awalnya diusulkan oleh Chen Xin. Sekarang Chen Xin telah gagal, dia tidak hanya tidak menepati janjinya, tetapi dia juga bergabung dengan Bai Zi untuk menindas yang lemah. Tindakan Chen Xin memang agak tidak tahu malu. Huang Ken gemetar karena marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya dengan marah, Chen Xin. Anda adalah murid guru Tushita. Tidakkah kamu merasa malu dengan kelakuanmu yang tercela dan tidak tahu malu? Chen Xin melirik acuh-ta'acuh pada Huang Ken, yang wajahnya memerah. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata, itu tidak benar. Zuawan adalah master arcana kelas 5 sempurna. Dia jelas-jelas menindas yang lemah. Apakah salah jika saya membantu kakak laki-laki saya? Dengan itu, Chen Xin tidak lagi memperhatikan Huang Ken yang kesal. Dengan goyangan lengan bajunya, kekuatan mental yang lebih kuat dan menakutkan menyembur keluar. Kekuatan sembilan langit bima sakti meningkat beberapa kali lipat. Bai Zi tidak mau kalah, dan arai delapan trigram hitam putih di depannya juga menjadi lebih kuat. Untuk sesaat, formasi pedang keabadian besar sebenarnya ditekan. Mata Chen Xin dan Bai Zi menunjukkan sedikit kelegaan saat melihat pemandangan ini. Arai pedang tak terbatas, seribu pedang. Zuawan tidak sedang terburu-buru. Dengan lambayan lengan bajunya, tangan kanannya membentuk teknik pedang. Tiba-tiba, arai pedang tak terbatas terbelah menjadi ribuan pedang raksasa, jatuh seperti hujan di sembilan langit bima sakti dan arai delapan trigram hitam putih. Bang! Kekuatan seribu pedang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertahanan yang dibentuk oleh sembilan langit bima sakti dan arai delapan trigram hitam putih mulai melemah, dan kemudian mulai bergetar hebat. Gaya pedang mengalir. Zuawan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar dan mengeksekusi jurus pedang besar kelima dari formasi pedang infiniti, jurus pedang mengalir. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbelah membentuk badai cahaya pedang mengerikan yang menutupi langit dan bumi, sementara kekuatan formasi pedang infiniti meningkat beberapa kali lipat. Retakan! Segera setelah jurus pedang mengalir digunakan, pertahanan gabungan dari sembilan langit bima sakti dan susunan delapan trigram hitam putih mulai menunjukkan bekas retakan. Retakan itu mulai menyebar dan meluas di bawah tatapan ngeri keduanya sebelum akhirnya runtuh. Off! Saat pertahanan dua arai asal kelas lima runtuh, Chen Xin dan Bai Zhai memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan wajah pucat. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Ketika mereka berdua mundur puluhan langkah dan menstabilkan tubuh mereka, cahaya pedang menyelimuti mereka. Ujung pedang yang tajam memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Itu diarahkan pada mereka berdua, menyebabkan mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Berdebar! 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 Langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Tidak diketahui kapan Zhuawan mendarat di tanah, tapi dia perlahan berjalan menuju Chen Xin dan Bai Zhai, yang dikelilingi oleh arai pedang tak terbatas. Chen Xin dan Bai Zhai dikalahkan bahkan setelah bergabung. Zhuawan ini benar-benar menakutkan. Pantas saja Tuan Lan Miao yang belum pernah menerima murid, menerima anak laki-laki ini untuk pertama kalinya. Ternyata kekuatan mental anak ini begitu menakutkan. Orang-orang di sekitarnya saling berbisik. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan rasa hormat saat mereka melihat Zhuawan. Dimanapun mereka berada, arcanis kelas 5 sempurna adalah eksistensi yang sangat kuat. Apalagi Zhuawan baru berusia 20 tahun. Dia jauh lebih muda dari murid guru Tushita manapun. Terlihat bahwa masa depan anak ini tidak terbatas. Wajah Chen Xin dan Ban Bai sedikit jelek, terutama Ban Bai. Dia keluar dari kerumunan dengan semangat tinggi. Dia awalnya ingin memamerkan kekuatannya dan membuat Zhuawan tunduk, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Zhuawan di depan begitu banyak orang. Ini merupakan kehilangan muka yang besar baginya. Saudara Chen Xin, sudah waktunya menyerahkan sembilan langit bima sakti, bukan? Zhuawan berkata acu-ta'acu dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Wajah Chen Xin jelek. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan sedikit keraguan muncul di matanya. Kamu masih tidak mau menyerahkannya. Suara Zhuawan tiba-tiba berubah dingin ketika pedang aura yang mengelilingi Chen Xin dan Bai Xi tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Tak lama kemudian, ia mulai menyusut, seolah siap membunuh mereka berdua kapan saja. Chen Xin, cepat dan serahkan bima sakti sembilan surga. Apakah Anda ingin kami terbunuh? Bai Zai mau tidak mau berteriak pada Chen Xin. Mata Chen Xin berbinar. Dia mengertakkan gigi, menggoyangkan lengan bajunya, dan segera membuang susunan utama sembilan langit bima sakti ke Zhuawan. Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan tanpa basa-basi memasukkan sembilan langit bima sakti ke dalam cincin roh. Segera, matanya beralih dari Chen Xin dan tertuju pada Bai Zai. Mungkin memperhatikan tatapan Zhuawan, Bai Zai berkata dengan wajah muram, Chen Xin telah menyerahkan sembilan langit bima sakti. Sekarang kamu harus melepaskan kami, kan? Jika saudara Chen Xin bekerja sama dan menyerahkan sembilan langit bima sakti pada awalnya, itu akan mudah. Sayangnya, Anda tidak terlalu kooperatif sebelumnya. Apakah menurut Anda mungkin membiarkan Anda pergi begitu saja? Zhuawan berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Bai Zai punya firasat buruk di hatinya. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Beri aku arai delapan trigram hitam putih, lalu aku akan melepaskanmu. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi mengejek. Zhuawan ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak hanya mengambil sembilan langit bima sakti milik Chen Xin, tetapi sekarang dia juga akan mengambil arai delapan trigram hitam putih milik Bai Zai. Kamu masih menginginkan arai delapan trigram hitam putih milikku. Wajah Bai Zai berangsur-angsur menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah. Kamu tidak mau menyerahkannya. Maka Anda tahu konsekuensinya. Zhuawan menyeringai, dan senyumnya penuh dingin. Cahaya pedang di sekitar grid infinity swat arai mulai mendekati dahi Bai Zai. Seolah-olah hanya dengan berpikir, cahaya pedang bisa menembus dahi Bai Zai. Merasakan ketajaman cahaya pedang yang menakutkan, pupil Bai Zai menyusut, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Zhuawan ini terlalu tidak bermoral. Dia sebenarnya mengancamnya dengan nyawanya. Saat cahaya pedang mendekat dan hendak menembus dahi Bai Zai, dia akhirnya menyerah. Kamu juga dapat memiliki arai delapan trigram hitam putih. Seribu delapan puluh tiga. Karena saudara Bai sangat sopan, saya akan menerimanya. Zhuawan tersenyum dan memasukkan formasi delapan trigram hitam putih ke dalam cincin rohnya. Melihat ekspresi Zhuawan yang berpura-pura patuh meskipun dia telah memanfaatkannya, kelopak mata putihnya bergerak-gerak hebat, dan jantungnya berdarah. Namun, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan semua ini. Dengan wajah muram, dia berkata, bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Tentu saja. Zhuawan menganggup dan melambaikan lengan bajunya. Segera, formasi pedang besar tak terbatas yang berputar di sekitar Chen Xin dan Bai Bai menjauh dan mendarat di samping Zhuawan. Bai Zai dan Chen Xin menatap tajam ke arah Zhuawan, lalu meninggalkan lantai tiga dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Chen Gang mengikuti di belakang Chen Xin, berniat untuk pergi juga, tapi dihentikan oleh Zhuawan. Saudara Chen Gang, jangan terburu-buru untuk pergi. Mari kita duduk dan berbicara. Chen Gang gemetar saat mendengar ini. Langkah kaki Chen Xin juga melambat, tapi dia tidak berhenti dan buru-buru meninggalkan lapisan ketiga. Chen Xin tidak hanya kehilangan formasi asal kelas 5, Bima Sakti Sembilan Surga, tetapi dia juga kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak ingin tinggal di sini. Terlebih lagi, Chen Ganglah yang menghasut ini, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan masalah Chen Gang? Melihat Chen Xin yang dengan cepat pergi, bibir Chen Gang menggeliat, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya menjadi pucat pasi dan kakinya gemetar. Eksistensi macam apa Zhuawan itu? Dia adalah master arcana kelas 5 sempurna. Dia jauh lebih kuat dari Chen Xin dan Bai Sai. Dia adalah master arcana kelas 4. Di hadapan keberadaan seperti itu, dia hanyalah seekor semut. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Perintah apa yang dimiliki Tuan Zuo? Chen Gang hanya bisa memaksakan senyum. Serahkan cincin rohmu. Semua ini terjadi karena kamu, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Serahkan saja cincin rohmu. Zhuawan merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Chen Gang menjadi gelap. Zhuawan benar-benar kejam. Setelah merebut Chen Xin dan Bai, dia bahkan tidak membiarkannya pergi. Tidak hanya Chen Gang, yang lain juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Zhuawan sama sekali tidak bertingkah seperti seorang ahli. Mata Chen Gang berkedip. Pada akhirnya, dia berkompromi. Dia melepas cincin roh dan melemparkannya ke Zhuowen. Zhuowen menangkap cincin roh dan menyerahkannya kepada Huang Ken, yang berada di sampingnya, sambil berkata, Saudara Huang, Ambil cincin roh ini. Cincin roh juga milikmu. Cincin roh Huang Ken Huang Zhuawan Huang Zhuawan Huang. Dan Huang Ken, nama Huang, 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 adalah Huang Zhuawan Huang Zhuawan Huang Zhuawan Huang Zhuawan Huang Zhuawan Huang. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Barang-barang Chen Gang tidak terlalu berguna bagiku, tetapi sangat berguna bagimu. Aku harap kamu bisa menjadi master arcana peringkat 4 sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, kamu akan diterima sebagai murid resmi oleh guru. Lakukan yang terbaik. Mata Huang Ken menunjukkan ekspresi rasa terima kasih saat dia menganggup dengan berat dan berkata, Saudara Zhuo, Saya akan. Di sisi lain, ekspresi Chen Gang sangat suram. Jika Zhuawan mengambil cincin rohnya untuk digunakan sendiri, Chen Gang tidak akan merasakan apapun. Namun, orang ini sebenarnya mengabaikan cincin rohnya dan melemparkannya ke Huang Ken. Ini hanyalah tamparan kejam di wajahnya. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Bukan hanya murid Zhuawan Grandmaster Lan Miao, namun pengembangan kekuatan pikirannya juga berada pada kesempurnaan luar biasa di kelas 5. Dalam arti tertentu, keberadaan seperti itu sudah berdiri di puncak para murid menara arcane. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Tuan Zhuo, bisakah saya pergi sekarang? Chen Gang tersenyum malu. Enyahlah. Namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika Anda menemukan masalah dengan Saudara Huang di masa depan, jangan salahkan saya karena tidak sopan, kata Zhuawan acuh tak acuh. Ya ya ya, Tuan Zhuo, jangan khawatir, saya tidak akan mencari masalah dengan Saudara Huang di masa depan. Chen Gang berulang kali membungkuh. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Huang Ken dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huang. Di masa depan, saya tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di Luo Xiang. Dia milikmu. Aku tidak akan menyentuhnya. Mengenai masalah sebelumnya, saya berharap Saudara Huang dapat memaafkan saya. Mata Huang Ken suram. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ada hubungannya dengan Luo Xiang. Anda tidak perlu menyebut dia. Aduh, karena Saudara Huang tidak ada hubungannya dengan Luo Xiang, maka saya juga tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tidak akan mencarinya di masa depan. Saudara Huang yakinlah tentang hal ini. Chen Gang tahu bagaimana harus bersikap. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari Luo Xiang. Sekarang Zhuawan dan Huang Ken telah menjalin hubungan, dia benar-benar tidak berani menyinggung pihak lain. Mengakui kekalahan sekarang pasti akan bermanfaat baginya untuk terus tinggal di Menara Arcane di masa depan. Chen Gang, apa yang Anda maksud dengan ini? Bukankah kamu menjanjikanku cinta abadi dan cinta abadimu? Sekarang kamu ingin menjauhkan diri dariku. Begitu kata-kata Chen Gang jatuh, teriakan sedikit marah terdengar dari kerumunan. Luo Xiang, yang mengenakan jubah kuning, perlahan keluar. Matanya yang indah agak malu saat dia menatap Chen Gang, yang menganggup dan membungkuk di depan Zhuawan dan Huang Ken. Saat itu, Chen Gang telah menjanjikan banyak keuntungan padanya. Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya kepada Chen Gang. Sekarang, Chen Gang sebenarnya ingin menjauhkan diri darinya di depan Huang Ken. Apa pendapat Chen Gang tentang dia? Chen Gang melirik Luo Xiang dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Zhuawan dan Huang Ken dan langsung meninggalkan lantai tiga. Dia bahkan tidak melihat ke arah Luo Xiang. Melihat punggung tegas Chen Gang, wajah cantik Luo Xiang pucat. Mata indahnya sedikit linglung dan bingung. Banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan ejekan. Saat itu, Huang Ken dan Luo Xiang adalah pasangan yang saling mencintai. Terlebih lagi, Huang Ken sangat menyukai Luo Xiang. Itu dianggap sebagai cerita bagus di lantai tiga. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Luo Xiang tidak bisa menahan godaan Chen Gang dan dengan tegas meninggalkan Huang Ken dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Gang. Dia melakukannya demi kesombongan hatinya dan manfaat bisa memasuki lantai empat untuk mempercepat kultivasinya. Sekarang, Huang Ken mengalami pembalikan peruntungan. Dia tidak hanya menjadi murid Grandmaster Lan Miao, tetapi monster kelas lima sempurna, Zhuawan, juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Huang Ken. Bahkan Chen Gang harus menyerah di hadapannya. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di seluruh Menara Arcane yang berani memprovokasi Huang Ken. Sekarang, Nuo Siang tanpa ampun ditinggalkan oleh Chen Gang. Penyesalan yang tak ada habisnya mulai muncul ke permukaan di hatinya. Jika dia tidak membuat keputusan yang salah saat itu, dia dan Huang Ken mungkin benar-benar menjadi pasangan surgawi sekarang, menikmati rasa iri orang lain. Ini masih belum terlambat. Huang Ken pasti akan tetap menerimaku. Dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya, Luo Siang berjalan lurus menuju Huang Ken, yang berdiri di samping Zhuawan. Ada sedikit tatapan menyedihkan di matanya yang indah. Oh! Zhuawan juga memperhatikan Luo Siang berjalan mendekat. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia memandang acu-ta'acu ke arah Huang Ken, yang gemetar di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, saya pikir saudara Huang harus lebih jelas dari saya tentang apakah beberapa orang munafik atau palsu, bukan. Setelah berbicara, Zhuawan perlahan berjalan menuju tangga menuju lantai 4. Sekarang, dia masih harus mencari Grandmaster Lan Miao. Di saat yang sama, ada sedikit harapan di matanya. Grandmaster Lan Miao mengatakan bahwa ada cara untuk meningkatkan energi mentalnya dengan cepat. Oleh karena itu, dia sangat menantikan perjalanan ini. Mendengar kata-kata Zhuawan, mata Huang Ken berbinar. Hatinya yang awalnya agak kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat Luo Siang berjalan di depannya, hatinya setenang air. Huang bisa. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan di masa lalu bahwa kamu akan menemaniku sampai kita tua? Kamu bilang akan menemaniku menyaksikan matahari terbit dan terbenam setiap hari, mengejar bunga dan kupu-kupu, dan menemaniku sampai kita tua. Anda belum melupakan ini, kan? Luo Siang datang ke depan Huang Ken dan berkata dengan suara lembut. Huang Ken menganggup dan berkata dengan serius, saya memang pernah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya. Terlebih lagi, saya juga bermaksud untuk melaksanakannya. Mata indah Luo Siang dipenuhi dengan kegembiraan. Menyerang saat setrika masih panas, dia berkata, Sebelumnya, saya disihir oleh Chen Gang dan tersesat. Faktanya, saya sepenuhnya dipaksa oleh Chen Gang. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Chen Gang itu tidak lagi berani membuat sesuatu sulit bagimu. Aku juga bisa kembali ke sisimu. Mari kita bersama selama sisa hidup kita dan jangan pernah berpisah lagi, oke? Huang Ken tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai rambut indah Luo Siang. Pandangannya menjadi sedikit kabur. Luo Siang mengungkapkan ekspresi malu-malu. Tangannya diletakkan di depannya dan di pelintir, tampak seperti gadis kecil. Luo Siang, aku ingin bersamamu selama sisa hidupku. Sayangnya, Luo Siang sebelumnya sudah mati. Luo Siang di hatiku juga telah menghilang. Kamu, bukanlah orang yang ingin aku lindungi seumur hidupku. Setelah dia selesai berbicara, Huang Ken memperlihatkan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Dia hanya melewati Luo Siang. Tidak ada lagi rasa kasihan atau penyesalan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan seperti air di sumur kuno. Beberapa orang, beberapa hal, jika dilewatkan, ditakdirkan tidak dapat diperbaiki. Huang masih bisa berterima kasih kepada Luo Siang karena telah meninggalkannya saat itu. Itu membuatnya mengerti bahwa Luo Siang benar-benar layak atas cinta dan perlindungannya. Sekarang dia mengerti, jadi dia tidak lagi berniat menerima Luo Siang. Dia bahkan tidak berniat menghabiskan waktu untuk cinta. Dia ingin membuat dirinya lebih kuat. Pengkhianatan Luo Siang saat itu dan nasihat Zuawan membuatnya benar-benar memahami bahwa dunia ini kejam. Berdasarkan hukum rimba, jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai dan dicintai. Luo Siang berdiri di tempatnya dengan linglung. Kata-kata Huang Ken sebelumnya terus bergema di telinganya. Wajah cantiknya menjadi sangat pucat. Dia perlahan berjongkok dan menangis dalam diam. Dia tahu bahwa semuanya sudah tidak bisa diubah. Apa yang hilang pada akhirnya akan hilang. Setelah memasuki lantai 4, Zuawan tidak berhenti sama sekali. Dia langsung berjalan menuju lantai 5. Menurut Huang Ken, inti dari menara misterius itu sebenarnya adalah tiga lantai terakhir, yaitu lantai 5, 6, dan 7. Ketika Zuawan melangkah ke lantai 5, tubuhnya tiba-tiba menjadi lesu. Gravitasi aneh menekan tubuhnya, menyebabkan pinggang Zuawan sedikit menekuk dan lututnya perlahan menekuk. Zuowen menyipitkan matanya. Dengan mengibaskan lengan bajunya, energi mental menyembur keluar dari istana niwan dan membentuk kekuatan takasat mata di sekujur tubuhnya, menahan tekanan yang muncul secara misterius di tubuhnya. Di saat yang sama, tubuhnya juga perlahan berdiri. Ketika tatapan Zuawan mendarat di lantai 5, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, dia tercengang di tempat. 1084 Diagram Sungai Di antara selusin sosok, Zuawan melihat dua sosok yang cukup familiar. Mereka adalah dua orang yang dia kalahkan di lantai 3, Bai Zai dan Chen Xin. Bai Zai dan Chen Xin juga memperhatikan Zuawan berjalan ke lantai 5. Wajah mereka agak muram, tapi mereka tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, mereka tetap pada posisi semula. Kedatangan Zuowen pun menarik perhatian orang lain di lantai 5, terutama jubah hijau di tubuh Zuowen yang membuat banyak orang memandangnya dengan aneh. Namun, Zuowen tidak menyembunyikan aura energi mental tingkat 5 miliknya. Meskipun Zuowen hanya mengenakan jubah hijau, orang lain di lantai 5 tidak menghentikan Zuowen. Ruangan di lantai 5 sangat aneh. Itu berisi jejak tekanan kuat yang samar-samar terlihat. Tekanan ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, namun pada pikiran. Merasakan tekanan pada tubuhnya, Zuowen memperkirakan hanya arcana master kelas 5 yang bisa menahannya. Apalagi dia bisa bergerak bebas di lantai 5. Jika arcana master kelas 4 memasuki ruang ini, pasti akan sulit baginya untuk bergerak bahkan satu langkah pun. Bahkan mungkin saja nyawanya terancam karena tekanan yang mengerikan tersebut. Aduh! Raungan mengerikan terdengar dari atas lantai 5, menarik perhatian Zuowen. Segera setelah itu, Zuowen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di atas ruang ini ada ruang kosong. Itu seperti langit malam, ilusi dan diliputi warna biru tua. Di ruang kosong ini, sosok ilusi binatang buas raksasa yang eksotis terus-menerus mondar-mandir. Binatang eksotik ini berkepala naga dan berbadan kuda. Di bawah keempat kakinya, sungai kuning mengalir deras. Setiap kali keluar, sungai kuning panjang akan tertinggal di ruang kosong. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Yang lebih aneh lagi adalah ada pola aneh yang tergambar di punggung binatang eksotis ini. Pola ini merupakan pola aneh yang dibentuk oleh titik-titik hitam putih mengikuti lintasan yang aneh. Ini kuda naga. Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat binatang eksotis berkepala naga dan bertubuh kuda yang terus-menerus mondar-mandir di langit. Diagram sungai, buku luo, sage. Mungkinkah pola di punggung kuda naga itu adalah diagram sungai? Kejutan di mata Zuowen menjadi semakin kuat. Legenda Hetu dan luo suh sangat terkenal di bumi sebelum penjelajahan waktunya. Legenda mengatakan bahwa pada era fuksi, seekor kuda naga muncul dari sungai kuning, membawa diagram sungai di punggungnya. Seekor penyuilahi muncul dari sungai luo, membawa kitab luo di punggungnya. Kemunculan diagram sungai dan kitab luo melambangkan tanda kedatangan seorang suci. Sekarang, Zuowen melihat kuda draconik membawa diagram sungai di punggungnya di lantai lima menara arcane di halaman luar. Meskipun kuda draconik hanya berupa bayangan, ia tetap mengejutkan Zuowen. Dalam kehidupan sebelumnya, Zuowen sangat terobsesi dengan mitos dan legenda kuno Tiongkok. Di antara mereka, dia sangat menyukai Hetu dan luo su. Dia pernah secara khusus mempelajari Hetu dan luo su dan memiliki pemahaman tentang pola Hetu dan luo su. Melihat diagram sungai di belakang kuda draconik, Zuowen dengan tajam menemukan bahwa diagram sungai sebenarnya tidak lengkap. Meskipun dia tidak mengetahui alasannya, bagi Zuowen yang telah mempelajari Hetu dan luo su di kehidupan sebelumnya, diagram sungai tidak terlihat seperti yang ada di punggung kuda draconik. Terlebih lagi, sebagian besar tekanan di ruang ini berasal dari kuda draconik yang tergeletak di seberang kehampaan. Kuda draconik termasuk dalam kategori binatang mistis. Meski hanya bayangan, tekanan yang dipancarkannya sangat menakutkan. Suara mendesing. Saat Zuowen sedang berpikir keras, salah satu sosok yang duduk bersila di lantai lima perlahan berdiri. Orang ini berwajah putih dan bermata tajam. Dia seharusnya berusia sekitar 25 tahun. Fluktuasi kekuatan pikiran yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya berada di sekitar kelas lima lengkap. Orang ini adalah satu-satunya arcanis yang kekuatan pikirannya telah mencapai kelas lima lengkap di lantai lima. Dia juga orang terkuat. Banyak orang di sekitar memandang orang ini dengan sedikit rasa kagum. Apakah Langyao akan menantang kuda draconik lagi? Kuda draconik terlalu kuat. Kita duduk di tingkat terendah dan kita hampir tidak bisa menahan tekanan dari kuda draconik. Terlebih lagi, semakin dekat kita dengan kuda draconik, semakin besar tekanan yang menakutkan. Sulit bagi arcanis kelas lima untuk menerobos kuda draconik. Meskipun kekuatan pikiran Langyao adalah satu-satunya yang telah mencapai kelas lima lengkap di antara kita, harapan dia untuk menembus kuda draconik masih sangat tipis. Lagi pula, para jenius di masa lalu biasanya hanya berhasil menembus kuda draconik. Kuda ketika kekuatan pikiran mereka mencapai kelas enam. Tiba-tiba terdengar suara diskusi di sekitar. Para arcanis yang duduk bersila di tanah membuka mata mereka dan menatap ke arah Langyao, yang berdiri dan berjalan keluar perlahan. Mata Zuawan menunjukkan sedikit pemahaman. Dari diskusi di sekitarnya, sepertinya seseorang bisa memasuki lantai enam setelah menerobos kuda draconik. Langyao sampai di tengah lantai lima. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap kuda draconik di atasnya. Ada kesungguhan mendalam di matanya. Deng-deng-deng. Serangkaian langkah kaki yang mantap perlahan bergema di tempat ini. Langyao, yang hendak mengambil langkah maju, tiba-tiba berhenti. Matanya menatap tajam ke langit. Orang-orang lain di ruangan itu juga mengangkat kepala. Mata mereka tertuju pada bagian atas kuda naga. Tiba-tiba, empat sosok muncul di punggung kuda naga. Keempat sosok ini menginjak kehampaan dan perlahan berjalan ke bawah. Suara langkah kaki mereka yang tajam menyebar ke seluruh ruangan. Itu, guru. Mata Zhuawan juga tertuju ke langit. Perhatiannya tertuju pada sosok berwarna biru. Sosok biru itu tidak lain adalah Tuan Lan Miao, yang telah membawanya masuk saat itu. Pada saat ini, Tuan Lan Miao sedang mengobrol dengan gembira dengan tiga lelaki tua lainnya yang seumuran dengannya. Suasananya harmonis. Tak perlu dikatakan lagi, tiga sisanya adalah tiga murid garis guru Mu Feng lainnya. Mereka adalah guru Tushita, guru Tianyi dan guru Wukong. Keempat master memiliki posisi yang sangat tinggi di Menara Arcane. Semua orang di Menara Arcane tahu nama keempat Tuan itu. Salam untuk empat Tuan. Ketika Grandmaster Lan Miao dan tiga orang lainnya akhirnya turun, semua orang di lantai lima berdiri dan membungkuk kepada mereka berempat dengan penuh hormat. Pada saat yang sama, mereka juga dengan sangat tertib dibagi menjadi tiga kelompok dan tiba di belakang tiga Grandmaster lainnya selain Grandmaster Lan Miao. Jelas sekali, para arcanis di lantai lima juga merupakan murid dari para master ini. Tentu saja, Tuan Lan Miao merupakan pengecualian. Dia tidak menerima murid apapun sebelumnya karena standar guru Lan Miao terlalu tinggi. Guru Lang Miao perlahan berjalan di depan Tuan Tusita. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Tuan Tusita meletakkan tangan kanannya di bahu Lang Miao. Setelah merenung sejenak, dia menganggupkan kepalanya dengan puas dan berkata, Lang Miao. Tidak buruk. Anda telah membuat terobosan selama periode waktu ini. Saya khawatir Anda memiliki peluang besar untuk melewati kuda draconik kali ini. Lang Miao menganggupkan kepalanya dan berkata dengan serius, Guru, saya memiliki peluang 50% untuk lulus. 50% kemungkinannya. Bagus. Kamu benar-benar baik. Tuan Tusita terkejut pada awalnya. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan ada rasa bangga di matanya. Tiga tuan lainnya terkejut saat mendengar ini. Peluang 50% adalah kemungkinan yang sangat tinggi. Jika Lang Miao tidak melakukan kesalahan apapun, dia mungkin benar-benar bisa melewati tahap kuda draconik. Batuk. Anda benar-benar telah menerima murid yang baik. Jika Lang Miao benar-benar melewati tahap kuda draconik kali ini, saya khawatir akan ada master kelima di lantai enam. Tuan Wukong berkata dengan rasa iri. Wajah Tuan Tianyi juga dipenuhi rasa iri. Dia berkata, Saat itu, kamu lebih berwawasan luas. Kamu sebenarnya menerima Lang Miao sebagai muridmu sebelum dia dewasa. Sekarang, kami benar-benar menyesalinya. Mata Tuan Lan Miao berkedip. Dia tidak mengatakan apapun dan tampak agak pendiam. Ini juga kebetulan. Saat itu, saya tidak sengaja melewati lantai tiga dan menyukai Lang Miao. Lang Miao tidak mengecewakanku. Tuan Tusita tertawa terbahak-bahak. Ada kebanggaan besar di wajahnya. Lang Miao, saya mendengar bahwa Anda juga telah menerima seorang murid. Saya ingin tahu apakah Anda telah membawa murid Anda ke sini hari ini. Setelah menenangkan diri, Tuan Tusita tiba-tiba melihat ke arah Lang Miao yang terdiam, dan bertanya. Guru Tianyi dan Guru Wukong juga memandang Guru Lang Miao. Mereka berdua tahu bahwa Guru Lang Miao memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak akan dengan mudah menerima seorang murid. Sekarang setelah dia menerima seorang murid, murid ini pasti luar biasa. Aku membawanya tiga hari yang lalu. Dia ada di sini sekarang. Tuan Lang Miao tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan melambai ke arah Zua Wen. Zua Wen menganggup. Dia mengambil satu langkah ke depan dan datang ke hadapan Tuan Lang Miao. Dia menganggup dan berkata dengan hormat, Tuan. Tuan Tusita dengan santai melirik Zua Wen. Meskipun Guru Lan Miao terkenal dengan standarnya yang tinggi, dia tidak berpikir bahwa Lan Miao dapat menerima murid yang lebih mengerikan daripada Lang Miao. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Namun, ketika tatapannya akhirnya tertuju pada Zua Wen, tatapan biasa di matanya perlahan menghilang. Segera setelah itu, ekspresi itu digantikan oleh ekspresi serius dan mendalam. Kelas 5, Alam Lengkap. Seru Tuan Tusita. Wajahnya sedikit kaku. Ekspresi wajah Guru Tian Yi dan Guru Wukong juga tidak lebih baik. Mata mereka kaku. Ketika mereka mendengar bahwa Lan Miao telah menerima seorang murid, mereka sudah menduga bahwa murid Guru Lan Miao seharusnya berada di alam bawah kelas 5. Yang tertinggi seharusnya berada di sekitar alam kelas 5 atas. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa murid Guru Lan Miao akan menjadi alam lengkap kelas 5. Perlu diketahui bahwa murid dengan budidaya seperti itu tidak umum di Menara Arcane. Yang ada hanya Lang Miao. Selain itu, Lang Miao juga dibudidayakan oleh Master Tusita dengan banyak sumber daya. Kapan Menara Arcane memiliki murid realem lengkap kelas 5 yang mereka bertiga tidak ketahui? Haha, kalian bertiga tidak perlu kaget. Zuawan adalah murid baru tahun ini. Wajar jika anda tidak mengetahuinya. Senyuman akhirnya muncul di wajah Tuan Lan Miao. Dia murid baru tahun ini. Tuan Tusita dan dua lainnya tercengang pada awalnya. Segera, mata mereka dipenuhi rasa jengkel. Mengapa mereka tidak bertemu Zuawan lebih awal? Jika mereka bertemu dengannya, mereka bisa merekrut orang jenius sebelumnya. 1085 Menghancurkan Kuda Naga Guru, apa keuntungan menembus Kuda Naga dan mencapai lantai 6? Zuawan tiba-tiba bertanya dengan tangan ditangkupkan. Dia merasa pola Kuda Naga yang muncul di langit di atas lantai 5 tidaklah sederhana. Jelas bukan hanya untuk dikagumi orang lain. Mungkin ada beberapa manfaat lain yang terkandung di dalamnya. Sudut mulut Grandmaster Lan Miao sedikit melengkung saat dia tersenyum, tentu saja ada manfaatnya, tetapi manfaat ini hanya dapat dinikmati oleh arcanis tingkat kelima. Apa maksudmu? Zuawan sedikit bingung. Kata-kata Grandmaster Lan Miao sedikit membingungkan. Jika seorang arcanis tingkat kelima dapat menembus Kuda Naga dan mencapai lantai 6, maka kekuatan mentalnya akan meroket dan segera mencapai kesuksesan awal tingkat ke-6. Sebelum Grandmaster Lan Miao dapat menjelaskan, Lang Miao, yang berdiri di depan Grandmaster Tusita, tiba-tiba berbicara. Lang Yao melirik Zuawan dengan acuh-ta'acuh, lalu memusatkan pandangannya pada Kuda Naga yang menginjak Sungai Kuning. Matanya dipenuhi dengan sinar yang tajam. Dia ingin menaiki Kuda Naga dan mencapai lantai 6, lalu menggunakan kekuatan Kuda Naga untuk menerobos ke Master Arcana tingkat ke-6 dalam satu gerakan. Tatapan Zuawan beralih dari Lang Yao ke Grandmaster Lan Miao dan menemukan bahwa Grandmaster Lan Miao juga mengangguk ringan. Dia tahu perkataan Lang Yao mungkin benar. Namun, tekanan dari Kuda Naga sangat kuat. Bahkan arcanis kesuksesan awal tingkat ke-6 hampir tidak dapat menahannya dan mencapai lantai 6. Bagi mereka yang berada di bawah tingkat ke-6, kesulitannya seperti mendaki surga. Bagi mereka yang berada di bawah tingkat ke-6 yang berhasil menerobos Kuda Naga, manfaat yang diperoleh sangat besar. Bagi mereka yang berada di atas tingkat ke-6, mereka hanya dapat memperoleh sedikit pencerahan. Itu jauh dari sebanding dengan manfaat dari seorang arcanis tingkat ke-5. Grandmaster Lan Miao menambahkan. Mengangguk, Zuawan juga memahami manfaat menerobos Kuda Naga. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, seseorang harus menerobos sebagai arcanis tingkat ke-5. Begitu mereka lewat, mereka akan langsung mencapai arcanis kesuksesan awal tingkat ke-6. Jika dia mencoba Kuda Naga sebagai master arcana peringkat 6, keuntungannya pasti akan sangat berkurang. Lagi pula, semakin besar risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Jika dia mencoba Kuda Naga sebagai arcana master peringkat 5, risiko yang harus dia tanggung jauh lebih besar daripada risiko arcana master peringkat 6. Pantas saja Grandmaster Lan Miao memberitahunya bahwa dia bisa mencapai kelas 6 dalam waktu singkat. Ternyata itu terutama karena kekuatan Kuda Naga. Namun, Zuawan bingung. Apakah Grandmaster Lan Miao benar-benar percaya bahwa dia bisa lulus ujian Kuda Naga dengan lancar dan menjadi master arcana kelas 6? Lan Miao, kedua murid kami adalah kelas 5 kesempurnaan luar biasa. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk melihat murid siapa yang bisa naik ke lantai 6? Grandmaster Tusita tiba-tiba berkata sambil memandang Grandmaster Lan Miao dengan agak provokatif. Tusita, apakah kamu tidak mempersulit Lan Miao? Meskipun muridnya juga merupakan kelas 5 kesempurnaan agung, dia tidak pernah berkultivasi di Menara Arcane dan tidak pernah diajar oleh Lan Miao. Saya khawatir kekuatannya masih lebih lemah dari Lan Miao, kata Tuan Tianyi tiba-tiba. Ya, Tusita, caramu melakukan sesuatu agak tidak adil. Lan Miao adalah murid yang telah Anda kembangkan dengan cermat. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Tuan Wukong juga menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, di mata kedua Tuan itu, Zuawan hanyalah mahasiswa baru. Meskipun kekuatan mentalnya mirip dengan Lan Miao, dia belum dikembangkan dengan hati-hati oleh Lan Miao. Kekuatannya pasti jauh lebih lemah. Tusita menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir. Kompetisi yang saya bicarakan tidak memerlukan hadiah apapun. Ini hanya kompetisi sederhana. Bagaimanapun, kekuatan mental Zuawan telah mencapai kesempurnaan agung tingkat 5. Dia pasti akan mencoba kuda naga. Jika gagal pertama kali, itu juga akan meletakkan dasar untuk masa depan dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Mendengar Grandmaster Tusita berkata demikian, Master Tianyi dan Master Wukong tidak mengatakan apapun. Karena ini hanya kompetisi sederhana, memang tidak ada yang perlu dikatakan. Lan Miao harus menyetujuinya. Grandmaster Lan Miao sangat tenang dari awal hingga akhir. Dia menoleh sedikit dan tersenyum pada Zuawan. Zuawan, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin mencobanya? Mata tiga tuan lainnya juga tertuju pada Zuawan. Bahkan Lang Miao, yang matanya tertuju pada kuda naga, menatap Zuawan untuk pertama kalinya pada saat ini. Jejak provokasi menyebar di wajahnya. Di lantai 5, budidayanya berada pada tingkat 5 kesempurnaan agung. Sekarang akhirnya ada arcanis lain dengan kultivasi yang sama dengannya. Dia secara alami merasakan rasa persaingan di dalam hatinya. Mata Zuawan tenang, dan dia berkata dengan ringan, cobalah. Mengapa tidak? Kamu punya keberanian. Lan Miao, jangan membicarakan hal lain dulu. Keberanian muridmu sungguh luar biasa. Bahkan jika dia gagal dalam kuda naga kali ini, dia masih memiliki peluang besar untuk sukses di masa depan. Grandmaster Tushita mau tidak mau memuji. Tuan Tianyi dan Tuan Wukong juga mengangguk. Mereka juga cukup menyetujui rencana Zuawan untuk mencoba kuda naga. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke lantai 5. Dia belum beradaptasi dengan semuanya, tapi dia berani mencoba langsung kuda naga. Itu benar-benar membutuhkan keberanian. Grandmaster Lan Miao juga menunjukkan senyuman langka dan berkata kepada Zuawan, Zuawan, aku belum memberimu hadiah magangmu. Saya awalnya berencana memberi anda arai asal tingkat 5, tetapi jika anda dapat melewati kuda naga kali ini, saya akan memberi anda arai asal tingkat 6. Bagaimana dengan itu? Begitu dia mengatakan ini, mata Zuawan berkedip. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, guru. Saya akan melakukan yang terbaik kali ini. Grandmaster Tusita dan dua master lainnya saling memandang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Keberanian Grandmaster Lan Miao tidaklah kecil. Dia sebenarnya berencana menggunakan arai asal kelas 6 sebagai hadiah magang. Benda ini juga sangat berharga bagi mereka bertiga yang berada di kelas 6 kesempurnaan agung. Namun mereka bertiga hanya terkejut sesaat dan tidak menganggapnya serius karena tidak percaya Zuawan benar-benar bisa melewati kuda naga. Lagi pula, bahkan Lang Yao hanya memiliki peluang 50 persen, apalagi Zuawan. Lang Yao, kamu duluan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Zuawan naik ke tingkat kelima dan dia tidak mengenal kuda naga. Anda duluan dan anda bisa memberinya demonstrasi. Kata Grandmaster Tusita sambil tertawa. Lang Yao menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tiba-tiba melangkah keluar dalam kehampaan dan gelombang kekuatan mental menyembur keluar dari istana niwannya, membentuk langkah mental di bawah kakinya. Tanah berjarak 99 kaki dari kuda naga. Anda hanya dapat mencapai kuda naga dengan menginjak 99 langkah mental dalam kehampaan. Langkah terpenting adalah langkah ke-100. Jika anda dapat menginjak langkah kuda naga kembali pada langkah ke-100, kamu akan dapat memasuki tingkat ke-6. Pada saat itu, kamu akan dibaptis oleh kekuatan kuda naga. Selangkah demi selangkah, suara jelas Lang Yao bergema di kehampaan. Zuawan tahu bahwa kata-kata Lang Yao ditujukan untuknya. Semua orang di tingkat ke-5 mengangkat kepala untuk melihat sosok Lang Yao. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Energi mental yang ditunjukkan Lang Yao hari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin, Lang Yao benar-benar bisa menginjak punggung kuda naga dan berhasil naik ke tingkat ke-6. Menginjak. Menginjak. Akhirnya, saat Lang Yao mengambil langkah ke-50, kecepatannya mulai melambat. Jelas sekali aura kuda naga di langkah ke-50 menjadi menakutkan. Namun, Lang Yao hanya berhenti sejenak sebelum dia melangkah keluar dengan tegas dan terus mendaki ke atas. Melihat pemandangan itu, Grand Master Tushita tersenyum. Lang Yao memang mengalami kemajuan pesat dibandingkan sebelumnya. Dia masih ingat bahwa Lang Yao berhenti selama 5 tarikan napas pada langkah ke-50. Namun, kali ini dia hanya berhenti sejenak. Menginjak. 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 Lang Yao telah meningkat pesat. Kali ini, dia hanya berhenti selama 5 napas pada langkah ke-80. Sepertinya sangat mungkin baginya untuk mencapai level ke-6, Grand Master Tianyi dan Grand Master Wukong saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Di sisi lain, para arcanis yang tersisa di level ke-5 sedang gempar. Jelas sekali bahwa kemampuan Lang Yao untuk melewati ambang langkah ke-80 dalam waktu sesingkat itu di luar dugaan semua orang. Dia bergerak menuju langkah ke-90. Senyum Grand Master Tushita semakin lebar. Ketika Lang Yao akhirnya melangkah ke anak tangga ke-90, senyuman di wajah Grand Master Tushita selebar bunga kerisan yang sedang mekar. Zua Wen, 10 langkah terakhir adalah 10 langkah dengan tekanan paling kuat, dan langkah terakhir adalah langkah tersulit dan krusial. Jika saatnya tiba, berhati-hatilah. Mata Grand Master Lan Miao berbinar saat dia berbicara dengan Zua Wen di sampingnya. Guru, saya mengerti, Zua Wen menganggup dan berkata dengan serius. Setelah mengambil langkah ke-90, kecepatan Lang Yao benar-benar menurun. Dibandingkan sebelumnya, dia lambat seperti seekor banteng tua yang menarik gerobak. Wajah Lang Yao berubah dari merah menjadi pucat. Dahinya dipenuhi keringat dan dadanya naik turun dengan cepat. Menginjak. 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 Lang Yao terengah-engah dan dia berlutut di anak tangga ke-96. Jubah hijaunya yang longgar sudah menempel di punggungnya karena banyaknya keringat yang dia keluarkan. Sepertinya Lang Yao telah mencapai batasnya. Namun, mencapai langkah ke-96 sudah merupakan hasil yang luar biasa. Lagi pula, dia baru mencapai langkah ke-80 pada kali terakhir, kata Grand Master Tian Yi sambil menggelengkan kepalanya. Grand Master Tushita mengerutkan kening dan mendesah pelan. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos penindasan kuda naga. Meskipun dia kecewa karena Lang Yao tidak bisa menerobos, itu sudah merupakan hasil yang luar biasa bagi Lang Yao untuk mencapai langkah ke-96. Menginjak. Menginjak. 1086. 90 langkah. Tentu saja suasana menyedihkan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ditutupi oleh keributan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah Lang Yao, yang telah mencapai langkah ke-99. Dia telah mencapai langkah ke-99. Dia hanya selangkah lagi dari tulang punggung kuda naga. Lang Yao benar-benar bagus. Mata Grand Master Tushita berkedip saat dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Grand Master Tian Yi, Grand Master Wukong dan Grand Master Lan Miao juga mengungkapkan perubahan ekspresi. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Lang Yao, yang semula berada di ujung tali, tiba-tiba meletus dan mengambil tiga langkah berturut-turut. Mata Zhuawan juga menunjukkan ekspresi tertarik. Lang Yao ini memang sangat kuat. Dia sebenarnya mampu mencapai bagian depan kuda naga. Namun, Grand Master Lan Miao pernah mengatakan bahwa langkah terakhir adalah langkah paling krusial dan juga langkah tersulit. Dia bertanya-tanya bagaimana Lang Yao akan menerimanya. Aduh! Di langit, kuda naga ilusi besar juga memperhatikan Lang Yao, yang berada di dekatnya. Ia meraung dengan marah dan kuku depannya tiba-tiba melangkah maju. Segera, sungai kuning besar mengalir keluar dan mengalir menuju Lang Yao. Sungai kuning ini dibentuk oleh energi mental. Isinya energi mental destruktif dan kekuatannya sangat mengerikan. Ekspresi Lang Yao sedikit berubah saat dia berteriak dengan keras. Dia mengangkat kedua tangannya dan energi mental di istana niwannya dilepaskan tanpa hambatan apapun untuk memblokir sungai kuning yang mengalir ke arahnya. Boom-boom-boom! Sungai kuning bagaikan kuda liar yang berlari kencang. Ia tiba dalam sekejap dan melilit seluruh tubuh Lang Yao. Segera, erangan teredam terdengar. Segera, sosok yang agak menyedihkan terbang keluar dari sungai kuning dan jatuh ke bawah. Dia gagal. Desahan terdengar dari sekeliling saat mereka melihat sosok itu jatuh. Mereka tahu bahwa Lang Yao pada akhirnya gagal melewati langkah terakhir dan mencapai tulang punggung kuda naga. Mata Grandmaster Tusita menunjukkan ekspresi kecewa. Sambil menggoyangkan lengan bajunya, energi mental yang menakutkan keluar. Seperti angin sepoi-sepoi, angin itu dengan lembut membungkus tubuh Lang Yao yang terjatuh dan membawanya ke sisinya. Saat ini, wajah Lang Yao pucat dan matanya merah. Dia terlihat sangat ganas. Begitu Grandmaster Tusita menurunkannya, Lang Yao berlutut di tanah dan mulai terengah-engah. Guru, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Berdiri perlahan, Lang Yao tampak sedikit malu dan suaranya menjadi sedikit serak. Grandmaster Tusita melambaikan tangannya dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Lang Yao, kemajuanmu terlihat jelas bagi semua orang. Terakhir kali, Anda mencapai langkah ke-80 tetapi kali ini, Anda mampu mencapai langkah ke-99. Saya pikir jika Anda menetap untuk jangka waktu tertentu, memasuki level ke-6 sudah dekat. Tusita benar. Patut dipuji bahwa kesempurnaan agung tingkat 5 dapat mencapai langkah ke-99. Anda harus tahu bahwa kami berempat mengandalkan kesuksesan kecil tingkat 6 untuk mencapai tingkat ke-6. Ketika kami berada di tingkat 5 kesempurnaan agung, tidak ada satupun dari kami yang melampaui langkah ke-90. Anda mencapai langkah ke-99 sudah sangat bagus. Guru Agung Tianyi dan Guru Besar Wukong juga tersenyum dan setuju. Guru Besar Lan Miao juga mengangguk, jelas setuju dengan Guru Besar Tianyi dan Guru Besar Wukong. Lang Miao mengangguk, rasa menyalahkan diri sendiri di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh tekat. Lain kali, dia pasti akan naik ke level ke-6. Karena Lang Miao telah selesai, giliran Zuawan berikutnya. Grandmaster Tusita mau tidak mau melihat ke arah Zuawan dan berkata, Zuawan, apakah kamu siap? Tuan Besar Lan Miao tiba-tiba tersenyum. Saya siap. Zuawan mengangguk dan melangkah keluar, berjalan menuju tengah tingkat ke-5. Posisi tengah berhubungan dengan tulang punggung bayangan kuda naga. Anak laki-laki ini adalah murid baru Tuan Besar Lan Miao. Apakah dia juga berencana menantang kuda naga? Sepertinya begitu. Dari kata-kata guru Besar Lan Miao barusan, anak laki-laki ini tampaknya adalah mahasiswa baru tahun ini dan kekuatan pikirannya telah mencapai kesempurnaan besar tingkat 5. Dia masih mahasiswa baru dan kekuatan pikirannya telah mencapai kesempurnaan besar tingkat 5. Bocah ini tidak sederhana. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah mahasiswa baru dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan Lang Yao. Bahkan Lang Yao tidak bisa melewati kuda naga, anak ini bisa melupakannya. Melihat tindakan Zuawan, lebih dari 10 arcanis di tingkat kelima mulai berdiskusi dan berbisik. Kebanyakan dari mereka memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tuan Besar Lan Miao, murid yang Anda terima kali ini adalah bibit yang bagus. Dia beberapa tahun lebih muda dari Lang Yao, tetapi kekuatan pikirannya telah mencapai kesempurnaan besar tingkat 5. Ini pertama kalinya dia menantang kuda naga. Lumayan bisa melewati 50 langkah. Tidak buruk mengumpulkan pengalaman untuk tantangan berikutnya. Tuan Besar Tusita tersenyum tipis. Tusita benar, lumayan bisa melewati 50 langkah untuk pertama kalinya. Jika Zuawan benar-benar bisa mencapai ketinggian seperti itu, kamu bisa membimbing dan melatihnya dengan baik. Mungkin dia benar-benar bisa memasuki level ke-6. Guru Besar Tianyi dan Guru Besar Wukong juga menggema. Bibir Tuan Besar Lan Miao sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis, dan berkata, mungkin. Di bawah pandangan semua orang, Zuawan berdiri di posisi tengah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap bayangan kuda naga di langit. Matanya tenang dan tidak ada emosi lain. Ledakan. Suara seperti guntur terdengar. Zuawan melangkah keluar dari kehampaan. Kekuatan pikiran yang kuat dari istana pil lumpurnya menyembur keluar dan membentuk langkah pikiran di bawah kakinya. Lalu, Zuawan menginjaknya. Hmm, tekanan ini sangat kuat. Ini baru langkah pertama dan sudah sangat menindas. Zuawan sedikit mengernyit. Saat dia mengambil langkah pertama, dia merasakan tubuhnya tenggelam. Seolah-olah gravitasi yang bekerja pada tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Setelah terbiasa dengan tekanan tersebut, Zuawan mengambil langkah lain. Dia berjalan dengan sangat mantap. Meskipun kecepatannya tidak secepat Langyao, kecepatannya sangat stabil. Setiap langkah sangat padat dan berat. Deng-deng-deng. Selangkah demi selangkah, Zuawan akhirnya mengambil 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah, 40 langkah. Ketika dia mencapai langkah kelima puluh, Zuawan berhenti. Tekanan pada langkah kelima puluh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah ada perubahan kualitatif. Pantas saja Langyao berhenti di sini sebentar. Ternyata tekanan di sini telah mengalami perubahan kualitatif. Zuawan berhenti dan bergumam pelan. Dia telah mencapai langkah kelima puluh. Ini seharusnya menjadi batas Zuawan. Tuan Tusita berkata dengan percaya diri. Ia juga mengetahui bahwa setelah langkah kelima puluh, tekanan akan mengalami perubahan kualitatif. Selain fakta bahwa Zuawan telah berhenti di sini, dia yakin Zuawan telah mencapai batasnya. Mungkin bukan itu masalahnya. Tuan Lan Miao tiba-tiba tertawa. Oh, Lan Miao, kamu nampaknya sangat percaya diri. Tekanan setelah langkah kelima puluh biasanya cukup menekan bagi seorang pemula yang baru pertama kali menantang tantangan kuda naga. Tuan Tusita berkata dengan heran. Ayo terus menonton. Tuan Lan Miao berkata dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menatap Zuawan yang berada di langit. Tatapan Lan Miao juga tertuju pada Zuawan. Namun, dia tidak terlalu lama memikirkan yang terakhir. Ini karena dia tahu bahwa Zuawan pasti tidak akan mampu mencapai rekor ketinggian yang baru saja dia buat. Setelah memalingkan muka, Lan Miao duduk bersila di tanah dan diam-diam mulai memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Sungai Kuning. Menginjak. Zuawan maju selangkah. Ketika dia mencapai anak tangga kelima puluh satu, tekanan di sekitarnya turun seperti badai. Seolah ingin membunuh Zuawan sepenuhnya. Merusak. Zuawan mendengus dingin. Dia tidak berhenti di situ. Dia menginjak anak tangga kelima puluh satu dengan keras dan terus menaiki anak tangga tersebut. Kecepatannya masih stabil dan seragam. Dia lulus. Tuan Tusita sedikit mengernyit dan bergumam kaget. Namun, dia tidak mengambil hati. Itu baru langkah kelima puluh dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan Lan Miao. Menginjak. 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 Zuawan terus mendaki selangkah demi selangkah. Langkah ke enam puluh, langkah ke tujuh puluh, langkah ke delapan puluh. Ketika mencapai langkah ke sembilan puluh, sosok Zuawan berhenti lagi. Seiring dengan langkah Zuawan, nafas orang-orang di bawah juga terhenti. Semua orang menahan nafas dan menatap kosong ke sosok yang berdiri di anak tangga ke sembilan puluh. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengkritik dalam hati. Ini benar-benar pertama kalinya dia menantang tantangan kuda naga. Bagaimana dia bisa mencapai langkah ke sembilan puluh? Sungguh sulit dipercaya. Wajah Tuan Tusita menegang dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Zuawan akan melampaui langkah ke lima puluh dan mencapai langkah ke sembilan puluh dalam upaya pertamanya di tantangan kuda naga. Hasilnya jauh lebih mempesona daripada hasil Lang Yao. Dia ingat dengan jelas ketika Lang Yao menantang tantangan kuda naga untuk pertama kalinya, dia berhenti di langkah ke lima puluh. Kedua kalinya, langkah ke delapan puluh dan ketiga kalinya, langkah ke sembilan puluh sembilan. Lang Yao, yang semula duduk bersila di tanah, juga samar-samar merasakan suasana aneh di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya, mengangkat pandangannya dan melihat sosok Zuowen di atas. Seluruh tubuhnya terkejut saat melihat Zuowen berdiri di anak tangga ke sembilan puluh. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Zuowen dengan penuh perhatian. Mencapai langkah ke sembilan puluh untuk pertama kalinya, Lang Yao bergumam tak percaya. Hasil Zuowen jauh lebih baik dari percobaan pertamanya. Pada saat itu, Zuowen diam-diam berdiri di anak tangga ke sembilan puluh. Dia seperti batu besar, tidak bergerak sama sekali. Kerumunan di bawah juga menatap ke langit. Mereka semua ingin melihat apakah Zuowen dapat mengambil langkah lain. Sepertinya dia telah mencapai batasnya. Melihat Zuowen, yang tidak bergerak untuk waktu yang lama, Lang Yao menghela nafas lega dan duduk kembali. Namun, dia tidak menutup mata untuk bermeditasi. Dia masih mengkhawatirkan Zuowen dan perhatiannya masih tertuju pada Zuowen. Ini seharusnya menjadi akhir, kata Guru Tushita sambil tersenyum. Ledakan. Suara seperti guntur terdengar. Kemudian, sosok yang semula tidak bergerak itu bergerak lagi. Zuowen maju selangkah dan mendarat di anak tangga ke sembilan puluh satu. Kemudian, ia terus mengambil langkah hingga mencapai langkah ke sembilan puluh sembilan. Dia menghadapi kuda naga di langit. Seribu delapan puluh tujuh. Tulang belakang kuda naga. Zuowen, siswa baru tahun ini, telah mencapai langkah ke sembilan puluh sembilan dalam upaya pertamanya di tantangan kuda naga. Dia telah mencapai ketinggian yang telah dicapai Lang Yao tiga kali lipat. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Zuowen akan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Langkah ke sembilan puluh sembilan. Tuan Tushita kembali sadar. Tangan kanannya sedikit gemetar, menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Lang Yao juga berdiri dan menatap punggung Zuowen. Guncangan di hatinya hanya bisa digambarkan sebagai gelombang yang bergejolak. Bahkan hatinya sudah mulai bergetar. Dia telah mencapai ketinggian tersebut setelah tiga kali percobaan, tetapi Zuowen telah mencapainya dalam satu kali percobaan. Kesenjangannya tidak kecil. Zuowen berdiri diam di anak tangga ke sembilan puluh sembilan dengan alisnya sedikit menyatu, dan wajahnya sedikit pucat. Sebelumnya, dia mengambil sembilan langkah sekaligus, dan bahkan dia merasa sesak di dadanya dan sakit kepala hebat, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Anak ini sungguh luar biasa bisa mencapai langkah ke sembilan puluh sembilan. Lan Miao, kamu telah menerima murid yang baik. Meskipun kali ini dia gagal, dia mungkin bisa mencapai level ke enam pada upaya keduanya. Tuan Tushita menghela nafas pelan dan memandang Tuan Lan Miao. Guru Tushita juga iri dengan keberuntungan guru Lan Miao karena dapat menerima murid berbakat seperti Zuowen. Dia menghela nafas dalam hatinya. Mengapa dia tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu? Guru Tianyi dan guru Wukong memiliki reaksi serupa. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Sudah cukup baik bagi Guru Tushita untuk menerima seorang jenius seperti Lang Yao. Sekarang, Tuan Lan Miao telah menerima seorang jenius yang bahkan lebih berbakat daripada Lang Yao. Tuan Lan Miao tersenyum tipis dan berkata, mungkin Zuowen bisa menciptakan keajaiban. Begitu kata-kata ini diucapkan, murid dari ketiga master itu sedikit mengerut. Di antara mereka, Guru Tushita sedikit mengernyit dan berkata, Lan Miao. Maksudmu anak ini bisa memanjat punggung kuda naga pada percobaan pertamanya? Mengapa? Apakah menurut Anda itu tidak mungkin? Tuan Lan Miao bertanya. Tuan Tushita dan dua orang lainnya tersenyum malu. Ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Mampu mencapai langkah ke-99 pada upaya pertamanya sudah cukup mengejutkan mereka. Sedangkan untuk punggung kuda naga, pada dasarnya tidak mungkin. Aduh! Saat dia mencapai langkah ke-99, bayangan kuda naga di kehampaan meraung dengan marah lagi. Ia menghentakkan kuku depannya dan sungai kuning yang sangat menakutkan mengalir deras, menyapu menuju Zuowen. Zuowen berdiri tegak dan memandangi sungai kuning yang begelombang. Tatapannya sangat serius. Kekuatan sungai kuning sangat menakutkan. Sebelumnya, Lang Yau pernah gagal akibat pengaruh sungai kuning dan terjatuh ke dalam kehampaan. Kita harus menghentikan sungai kuning ini. Zuowen menarik nafas dalam-dalam saat cahaya yang sangat kaya muncul dari matanya. Segera setelah itu, dia mulai mengedarkan 10.000 kitab suci ekspansi di dalam tubuhnya. Energi mental di dalam istana niwan miliknya benar-benar memancar keluar dalam untayan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai sebanding dengan arcana master kelas 5 yang sempurna. 10.000 ekspansi kitab suci adalah teknik roh rahasia yang kuat yang dapat membagi energi mental seseorang menjadi hampir 10.000 helai. Selain itu, setiap helai sebanding dengan energi mental seorang master arcana pada level yang sama. Itu adalah teknik roh rahasia yang sangat kuat. Hingga saat ini, Zuowen telah membagi energi mental di dalam istana niwan miliknya menjadi hampir seribu helai. Energi mentalnya jauh lebih kuat daripada arcana master dengan level yang sama. Bisa dibilang, dia jauh lebih kuat daripada Langyao. Zuowen akan kalah. Langyao menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya sungai kuning di bawah kaki kuda naga. Saat itu, meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia masih dikalahkan oleh kekuatannya. Meskipun dia sedikit terkejut karena Zuowen juga bisa mencapai langkah ke-99, dia tidak berpikir bahwa Zuowen jauh lebih kuat darinya. Paling-paling, Zuowen setara dengannya. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan sungai kuning, apalagi Zuowen. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Semua orang pernah mengalami teror sungai kuning ketika Langyao menerobos kuda naga. Sekarang Zuowen menghadapinya lagi, mereka takut dia tidak akan lebih baik dari Langyao. Tepat ketika semua orang tidak optimis tentang Zuowen, sungai kuning telah tiba di depan Zuowen dan menenggelamkannya dalam sekejap. Saat sungai kuning menenggelamkan Zuowen, semua orang mengungkapkan ekspresi yang mereka harapkan. Jelas, semua orang mengira Zuowen tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan di bawah kekuatan sungai kuning. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira Zuowen akan jatuh dari sungai kuning, sungai kuning diatasnya tiba-tiba mulai bergolak. Kemudian, air sungai kuning yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan sungai kuning yang menakutkan itu dimusnahkan menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, sosok tinggi dan tegap terungkap. Pada saat itu, Zuowen diselimuti oleh hampir seribu helai energi mental. Dia tiba-tiba melangkah keluar ke dalam kehampaan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan matanya acuh tak acuh. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, dia mengambil satu langkah dan menginjak punggung kuda naga. Aduh! Kuda naga meraung dengan marah dan memutar tubuhnya ke dalam kehampaan. Ia ingin menggunakan kekuatan memutar untuk menyingkirkan Zuowen. Namun, Zuowen seperti permen yang lengket. Dia menempel erat di punggung kuda naga hingga tidak bisa melepaskannya. Mendesis! 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 Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah menghirup udara dingin. Zuowen sebenarnya telah naik ke punggung kuda naga. Terlebih lagi, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak merasa kesulitan. Haha! Tusita, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Zuowen mungkin bisa menciptakan keajaiban. Grandmaster Lan Miao tiba-tiba tertawa. Terlebih lagi, dia tertawa dengan cukup gembira. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi pada Zuowen sebelumnya, dia masih sedikit ragu di dalam hatinya. Namun kini, ketidakpastian di hatinya telah hilang sama sekali karena Zuowen akhirnya naik ke punggung kuda naga. Grandmaster Tusita dan dua lainnya membuka mulut tetapi tidak tahu harus berkata apa. Hanya keterkejutan di mata mereka yang tersisa. Di sisi lain, Lang Yao yang berdiri di samping Grandmaster Tusita langsung tercengang. Bibirnya sedikit bergetar, menunjukkan emosi yang bergejolak di hatinya. Dalam kehampaan, Zuowen berdiri kokoh di atas kuda naga. Dia menyadari bahwa tulang punggung kuda naga hanya selangkah lagi dari tingkat ke-6. Saat ini, ia hanya perlu mengambil langkah maju untuk mencapai level ke-6. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berdiri diam di atas punggung kuda naga dan menata pola aneh yang dibentuk oleh titik-titik hitam dan putih di tulang punggungnya. Itu memang diagram sungai. Namun, tidak lengkap dan belum lengkap. Zuowen bergumam pelan saat cahaya aneh muncul di matanya. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya menyelesaikan diagram sungai. Dengan pemikiran ini, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan mental yang melonjak berkumpul di tangan kanannya saat dia dengan lembut mulai mengisi bagian diagram sungai yang hilang di tulang punggung kuda naga. Ada apa dengan Zuowen? Kenapa dia belum memasuki level ke-6? Grandmaster Lan Miao bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan saat dia melihat sosok yang masih ada di punggung kuda naga. Orang-orang lainnya juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas sekali, mereka tidak memahami tindakan Zuowen. Anak ini sedang menggambar di punggung kuda naga. Apa yang coba dilakukan anak ini? Pola pada tulang punggung kuda naga digambar secara pribadi oleh Grandmaster Mufeng. Anak ini berani mengubahnya tanpa izin. Ini sungguh memalukan. Grandmaster Tusita tertegun pada awalnya, tetapi segera setelah itu, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Dia menginjak kakinya dan bergegas menuju Zuowen. Guru Agung Tianyi dan Guru Besar Wukong sama-sama terkejut sekaligus geram. Mereka mengikuti di belakang Guru Besar Tusita dan terbang ke udara. Hanya Tuan Besar Lan Miao yang mengerutkan kening. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, dia memblokir Guru Agung Tusita dan dua lainnya. Lan Miao, apa yang sedang Anda coba lakukan? Anak ini melakukan hal yang memalukan. Anda ingin melindunginya? Grandmaster Tusita memelototi Grandmaster Lan Miao di depannya dan berkata dengan dingin. Grandmaster Lan Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya aku ingin melindunginya, tapi Zuowen mungkin melengkapi pola pada kuda naga. Ketika Grandmaster Mufeng membangun Menara Arcane, dia membangun bayangan kuda naga antara yang kelima dan tingkat ke enam. Pada saat itu, dia menyesali bahwa dia tidak dapat menggambar pola kuda naga secara lengkap. Dengan kata lain, pola pada tulang punggung kuda naga belum lengkap pada saat itu. Tindakan Zuowen seharusnya menyelesaikan pola yang tidak lengkap ini. Grandmaster Tusita tertegun pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia mencibir dan berkata, Pola tulang punggung kuda naga memang tidak lengkap. Saya tahu ini, tapi Lan Miao, apakah kamu tidak terlalu mempercayai anak ini? Seorang junior biasa dapat menyelesaikan pola yang tidak dapat digambar oleh Grandmaster Mufeng. Apakah kamu tidak bercanda? Itu benar, Lan Miao, meskipun Zuowen ini adalah muridmu, kamu tidak dapat melindunginya seperti ini. Diagram kuda naga digambar oleh Master Mufeng. Jika Zuowen ini mengacaukan dan mengubahnya, kami tidak akan mampu menanggung akibatnya jika Tuan Mufeng menyalahkan kami. Guru besar Tianyi dan guru besar Wukong keduanya setuju. Mata guru besar Lan Miao menjadi gelap. Budidaya Grandmaster Tusita dan dua lainnya tidak jauh berbeda dengannya. Jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, dia tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Faktanya, dia juga merasa sedikit tertekan dengan tindakan Zuowen yang tiba-tiba, namun dia yakin bahwa Zuowen bukanlah orang yang gegabuh, jadi dia memilih untuk percaya pada Zuowen pada saat pertama dan mencegat Grandmaster Tusita dan dua lainnya. Tianyi, Wukong, kalian berdua menghentikan Lan Miao. Aku akan menghentikan Zuowen. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan pola kuda naga sesuka hati. Kata Grandmaster Tusita kepada dua Grandmaster di belakangnya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyapu ke arah Zuowen seperti embusan angin. Grandmaster Lan Miao ingin menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Grandmaster Tianyi dan Grandmaster Wukong. Lan Miao, Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, Zuowen ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani mengutak atik pola kuda naga. Dia terlalu berani. Pada saat ini, Lan Miao dan yang lainnya di ruang terbuka juga bereaksi. Mereka semua menatap Zuowen yang terus-menerus menggambar diagram sungai di punggung kuda naga dengan tatapan aneh. Apakah Zuowen ini sedang mencari kematian? Beraninya dia menyentuh pola kuda naga. Lan Miao menggelengkan kepalanya dengan tatapan aneh di matanya. 1088 Mengupas diagram sungai Zuowen, apakah kamu masih tidak akan berhenti? Bagaimana Anda bisa mengubah diagram di belakang kuda naga sesuai keinginan? Tuan Tusita meraung ke arah Zuowen saat dia berlari seperti embusan angin. Zuowen juga memperhatikan Tuan Tusita, yang sedang berlari mendekat. Namun, dia mengabaikannya. Dia akan menyelesaikan diagram sungai di belakang kuda naga. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengganggu Tuan Tusita? Wajah Tuan Tusita menjadi gelap saat dia melihat ke arah Zuowen, yang masih fokus menggambar diagram sungai. Dia meningkatkan kecepatannya dan tiba di depan kuda naga dalam waktu 5 tarikan napas. Berhenti. Tuan Tusita menekan telapak tangan kanannya ke bawah saat dia berbicara. Energi mental yang mengerikan runtuh dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mencengkeram pinggang Zuowen dalam upaya membawanya pergi. Selesai. Saat telapak energi mental hendak mencapai punggung Zuowen, Zuowen akhirnya menyelesaikan gambar diagram sungai. Kuda naga, yang berjuang tanpa henti, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah itu, tekanan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya muncul. Tekanan ini jauh lebih mengerikan daripada tekanan pada kuda naga. Seolah-olah Gunung Tai menekan mereka. Dalam sekejap, lebih dari 10 arcanis di tingkat kelima menekuk lutut dan gemetar di bawah tekanan yang menakutkan ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aura kuda naga menjadi begitu menakutkan? Semua orang saling memandang dengan cemas. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Segera, mereka menghubungkan fenomena ini dengan Zuowen. Bagaimanapun, Zuowen lah yang menggambar diagram di punggung kuda naga yang menyebabkan tekanan tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Ledakan. Pada saat yang sama, telapak tangan energi mental Master Tusita hancur karena peningkatan tekanan yang tiba-tiba ketika mencapai kuda naga. Air sungai kuning yang mengerikan mengalir keluar dari kehampaan dan mengalir ke arah Guru Tusita. Buk-buk-buk. Ekspresi guru besar Tusita sedikit berubah. Kakinya menyentuh udara dan dia mundur puluhan langkah. Dia memandang Zuowen dengan ekspresi muram. Pada saat ini, Zuowen sedang berdiri dengan tenang di atas kuda naga. Kuda naga yang awalnya kejam juga tampaknya telah tenang, seolah-olah telah tunduk pada Zuowen. Adegan seperti itu langsung membuat hati penonton bergetar hebat. Kuda naga yang biasanya liar dan sulit diatur ternyata menunjukkan ekspresi yang begitu jinak hari ini. Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya oleh semua orang. Tuan Tusita mundur beberapa langkah, tapi dia tidak berani terlalu dekat dengan kuda naga. Kekuatan kuda naga jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuan Tusita bahkan tidak bisa mendekatinya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Zuowen terhadap kuda naga. Ketika diagram sungai akhirnya selesai, sosok berjubah ungu duduk bersila di lantai tujuh menara arcane perlahan membuka matanya. Ada sedikit keterkejutan di mata ungunya. Lantai tujuh adalah ruangan tersendiri. Itu dikelilingi oleh kehampaan di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang terus-menerus melintasi kehampaan. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan indah. Sosok berjubah ungu itu perlahan berdiri. Mata ungunya dalam dan jauh. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut ungu. Ada dua anting ungu di telinganya, yang membuatnya terlihat agak aneh. Diagram sungai telah diselesaikan oleh seseorang. Suara tenang itu bercampur dengan sedikit keterkejutan dan kebingungan. Saya harus pergi ke lantai lima untuk melihatnya. Saya sangat terkejut ada seseorang yang bisa menyelesaikan diagram sungai. Saat dia berbicara, sosok berjubah ungu itu mengambil langkah di udara dan menghilang dari ruang kosong yang aneh ini. Apa yang kamu lakukan? Tuan Tusita bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia berada puluhan meter di depan kuda naga di lantai lima. Zuawan tidak menjawab. Tatapannya serius saat dia diam-diam melihat ke bawah ke diagram sungai lengkap di bawah kakinya. Dia bergumam dengan suara rendah. Apakah diagram sungai ini ada hubungannya dengan kuali naga tertinggi? Baru saja, setelah Zuawan menyelesaikan diagram sungai, kekuatan misterius muncul dari diagram sungai. Kemudian, Zuawan dengan tajam menemukan bahwa kuali naga tertinggi yang tergeletak dengan tenang di lautan kesadarannya telah mengalami sedikit perubahan. Anak laki-laki, kuali naga tertinggi di lautan kesadaran Anda cukup misterius. Mungkin itu memang ada hubungannya dengan diagram sungai di kuda naga. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar. Biarkan aku mengeluarkannya dan mencobanya. Zuawan mengangguk. Dia menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan kuali giok yang rusak. Saat itu, Xiaohei mengatakan bahwa kuali itu disebut kuali naga tertinggi. Faktanya, Zuawan tidak setuju sama sekali. Ini karena kuali giok ini dibawa oleh Zuawan dari bumi. Meskipun Zuawan tidak percaya pada dewa dan Buddha di bumi dan menganggapnya ilusi, Zuawan di kehidupan sebelumnya juga berpikiran sama. Namun, ketika kuali giok membawanya ke dunia aneh ini, Zuawan akhirnya mengerti bahwa ada dewa dan Buddha di dunia ini. Selain itu, terdapat banyak catatan dan legenda tentang dewa dan Buddha kuno di bumi. Zuawan tahu bahwa zaman kuno bumi mungkin merupakan zaman di mana seni bela diri sangat makmur. Namun entah kenapa, pencaksilat lambat laun mengalami kemunduran dan akhirnya berkembang menjadi era ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak percaya pada dewa dan Buddha. Diagram sungai, buku luo, dan sage. Ini adalah catatan huaksya kuno, dan catatan ini menunjuk pada fuksi. Fuksi memiliki posisi penting dalam peradaban huaksya. Dia adalah kepala tiga penguasa dan nenek moyang umat manusia. Kuda naga membawa diagram sungai dan penyuilahi keluar dari buku luo. Inilah tanda lahirnya Santo Fuksi. Sekarang, Zuawan melihat bayangan kuda naga di menara misterius ini dan mengukir diagram sungai di punggung kuda naga. Diagram sungai ini memiliki jejak hubungan dengan kuali batu giok yang rusak. Mungkinkah kuali giok ini ada hubungannya dengan Fuksi? Mata Zuawan berkilat saat dia bergumam dengan suara rendah. Berdengung. Saat kuali giok yang pecah muncul di punggung kuda naga, kuda naga tiba-tiba merengek dan berlutut dengan empat kaki. Ia gemetar dan ada sedikit kesedihan di matanya. Pada saat yang sama, Zuawan dengan tajam memperhatikan bahwa diagram sungai di punggung kuda naga mulai terkelupas perlahan. Kemudian, dengan suara mendesing, itu terukir di kuali batu giok yang rusak. Ini. Ketika diagram sungai akhirnya terukir di kuali batu giok, murid-murid Zuawan sedikit menyusut ketika dia menemukan bahwa kuali batu giok yang awalnya rusak sebenarnya perlahan pulih. Kilau redup di permukaannya sekali lagi memancarkan kilau yang menakutkan. Kuali giok sudah mulai pulih. Suara siao hei terdengar lagi. Suaranya juga dipenuhi dengan sedikit kejutan. Dulu, penyunaga keluar dari diagram sungai, kitab luo keluar dari buku luo, dan bumi keluar dari ceng huang. Saat ini, tiga yang menguntungkan belum muncul. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Desahan perlahan terdengar dari kuali batu giok dan memasuki pikiran Zuawan. Hmm, apakah tiga yang menguntungkan itu? Mungkinkah diagram sungai dan kitab luo merupakan dua dari tiga yang menguntungkan? Lalu apakah ceng huang yang keluar dari ceng huang ini? Mungkinkah ini yang terakhir dari tiga yang menguntungkan? Zuawan bergumam dengan suara rendah sambil merenungkan arti yang lebih dalam dari kalimat ini. Siao hei, apakah kuali giok ini benar-benar disebut kuali naga tertinggi? Apakah kamu baru saja mengatakannya dengan santai saat itu? Zuawan semakin merasa bahwa kuali giok ini tidak biasa. Tiba-tiba, dia bertanya pada Siao hei. Siao hei terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum malu dan berkata, Tuan naga ini datang dengan nama kuali naga tertinggi ini. Bagaimanapun, kuali giok ini memang memiliki kekuatan untuk menekan klan naga. Jika tidak disebut kuali naga tertinggi, lalu apa namanya? Mendengar ini, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ternyata Siao hei bahkan tidak mengetahui nama kuali giok ini. Anjing penipu Siao hei ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Setelah menyerap diagram sungai, kuali giok ini telah pulih cukup banyak. Bahkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Zuawan sangat merasakan bahwa aura kuali giok ini jauh lebih kuat. Selain itu, ia juga menemukan bahwa diagram sungai yang terukir di kuali dapat dilepas dan dibentuk menjadi formasi misterius. Diagram sungai ini seharusnya merupakan sebuah formasi. Terlebih lagi, ini harus menjadi sebuah formasi yang sangat kuat. Namun, mempertahankan formasi diagram sungai ini memerlukan kekuatan mental yang sangat besar. Siao hei tiba-tiba berkata pada Zuawan dengan sungguh-sungguh. Zuawan mengangguk. Dia juga merasakan bahwa diagram sungai yang diserap ke dalam kuali giok adalah formasi yang kuat. Namun, mengenai cara melepaskannya, Zuawan masih perlu memahaminya secara perlahan. Aduh! Setelah kehilangan diagram sungai, kuda naga menjadi agak putus asa. Tekanan pada tubuhnya pun menurun tajam. Jauh lebih lemah dari sebelumnya. Astaga! 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 Kempat Tuan, Tusita, Lan Miao, Tianyi, dan Wukong, semuanya mendekati kuda naga. Tatapan mereka sangat serius saat mereka melihat ke arah kuda naga yang putus asa dan diagram sungai yang telah dilucuti dari tulang punggung kuda naga. Tatapan mereka agak tidak sedap dipandang. Zuawan, Anda menghilangkan pola di punggung kuda naga. Tuan Lan Miao berkata dengan cemberut. Kuda naga ini diciptakan oleh Mu Feng. Itu sangat berguna bagi menara arcane. Namun, Zuawan sebenarnya telah menghilangkan pola dari kuda naga, menyebabkan auranya menjadi sangat putus asa. Bahkan Tuan Lan Miao pun agak tidak senang, apalagi Tuan Tusita dan dua tuan lainnya. Guru, pola pada punggung kuda naga disebut diagram sungai. Itu memiliki sedikit hubungan dengan jiwa armorku. Itu sebabnya saya mengambil risiko untuk menyerapnya. Saat Zuawan berbicara, dia mengeluarkan kuali giok dan menunjukkan diagram sungai di kuali kepada Master Lan Miao dan yang lainnya. Master Lan Miao dan tiga master lainnya adalah Master Arcana Kesempurnaan Hebat Kelas 6. Jika mereka benar-benar ingin menghadapi Zuawan, Zuawan tahu bahwa dia jelas bukan lawan mereka. Cara terbaik sekarang adalah mengaku. Tuan Lan Miao terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa pola pada tulang punggung kuda naga sebenarnya terkait dengan jiwa pelindung Zuawan. Tak heran jika bocah ini berhasil menggambar pola di punggung kuda naga. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah sesuatu yang digambar oleh Guru Mu Feng. Ini juga merupakan ujian untuk lantai 5 hingga lantai 6. Sekarang setelah kamu menghapusnya, apa yang akan terjadi dengan ujian lantai 5 di masa depan? Tuan Tusita berkata dengan sedikit tidak senang. Saya pikir Anda sebaiknya menyerahkan diagram sungai dan menggambar ulang di punggung kuda naga. Jika tidak, jika masalah ini sampai ke telinga Guru Mu Feng, Anda akan dihukum berat. Guru Tianyi dan Guru Wukong juga menggema. Tatapan Zuawan suram saat dia memandang Guru Lan Miao. Bagaimanapun juga, Guru Lan Miao adalah gurunya dan juga murid pribadi Mu Feng. Dia harus bisa membantunya. Kalian bertiga, bisakah Anda membuat pengecualian? Mengenai diagram sungai ini, saya pribadi akan meminta maaf kepada Guru Mu Feng. Ketika saatnya tiba, Tuan Lan Miao bersedia menerima hukuman apapun. Selama kalian bertiga tidak mempersulit Zuawan, tidak apa-apa. Tuan Lan Miao membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Tusita dan dua tuan lainnya sambil memohon. 1089 Guru Besar Mu Feng Grandmaster Tusita dan dua lainnya memandang Grandmaster Lan Miao dengan heran. Mereka tidak menyangka Grandmaster Lan Miao akan bertindak sejauh itu demi Zuawan. Lan Miao, aku masih merasa masalah ini tidak pantas. Mengapa kita tidak meminta Zuawan menyerahkan diagram sungai terlebih dahulu dan membiarkan Grandmaster Mu Feng mengambil keputusan? Grandmaster Tusita berkata dengan ragu-ragu. Astaga! Selama kebuntuan ini, suara sesuatu yang mengalir di udara terdengar. Selanjutnya, sosok berjubah ungu perlahan turun dari tingkat ke-6. Angka ini sangat mengesankan. Mata ungunya mengandung kilau yang aneh. Tekanan tidak jelas muncul dari tubuhnya. Luasnya sebesar gunung setinggi 10 ribu kaki, menyebabkan sedikit rasa hormat muncul di hati orang-orang yang melihatnya. Apakah itu Guru Besar Mu Feng? Saya tidak menyangka Grandmaster Mu Feng akan turun ke level ke-5. Jarang sekali. Semua orang di tingkat ke-5 juga melihat sosok ungu yang mengesankan turun. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Grandmaster Mu Feng yang misterius sebenarnya telah turun ke tingkat ke-5. Jelas, ini diluar ekspektasi semua orang. Salam, Guru. Grandmaster Lan Miao, Tusita, Tian Yi, dan Wukong dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada sosok berjubah ungu di depan mereka. Identitas pria berjubah ungu itu sudah jelas. Guru Besar Mu Feng. Tatapan Zua Wen tertuju pada sosok berjubah ungu. Apalagi saat merasakan aura samar dari pria berjubah ungu itu, jantungnya sedikit berdebar. Mu Feng adalah guru surgawi misterius kelas 7. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan dekan pelataran luar pun harus bersikap sopan padanya. Tak heran jika aura yang dipancarkannya bisa membuat jantung Zua Wen berdebar-debar. Mu Feng menganggup pada Lan Miao dan tiga lainnya. Kemudian, tatapannya tanpa sadar tertuju pada Zua Wen, yang berdiri di punggung kuda naga. Dia berkata dengan acu tak acu, diagram sungai di punggung kuda naga sepenuhnya digambar olehmu. Itu secara tidak sengaja digambar oleh seorang junior. Ada sedikit keberuntungan yang terlibat di dalamnya. Zua Wen berkata dengan hormat. Dia tidak berani menyinggung keberadaan seperti itu. Dia hanya bisa bersikap sopan. Guru, anak ini baru saja mengatakan bahwa diagram sungai di punggung kuda naga berhubungan dengan jiwa armornya. Itu sebabnya dia bisa menggambar diagram sungai secara lengkap secara detail, kata Grandmaster Tushita dengan hormat saat dia datang ke sisi Mu Feng. Oh, apakah itu ada hubungannya dengan jiwa armormu? Setelah mendengar ini, mata Mu Feng bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menatap tajam ke arah Zua Wen, menyebabkan Zua Wen mengerutkan alisnya. Ekspresi mata Mu Feng agak aneh, seolah dia telah menemukan sesuatu yang dia cari. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, Zua Wen masih mengangguk dan berkata, Memang benar demikian. Diagram sungai di belakang kuda naga memang terkait dengan jiwa pelindung di tubuhku. Jika tidak, mustahil untuk saya untuk menyelesaikan diagram sungai sendiri. Jadi begitu, bisakah Anda mengeluarkan sol armor Anda dan biarkan saya melihatnya? Mu Feng membuka mulutnya sekali lagi. Mata Zua Wen berkedip saat ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Armor jiwa Kuali Giyok sangat misterius. Jika dia mengizinkan Mu Feng memeriksanya dengan cermat, dia tidak tahu apakah Mu Feng akan menemukan sesuatu. Jangan khawatir. Jiwa armor adalah kekuatan bawaan. Aku tidak akan melakukan apapun pada jiwa armormu. Aku hanya tertarik untuk melihat jiwa armor seperti apa yang mampu menaklukkan diagram sungai. Mu Feng berbicara lagi, mata ungunya sedalam jurang tak berujung. Zua Wen, jangan khawatir. Saya seorang guru surgawi arcane. Aku tidak akan mengingini sesuatu yang dimiliki oleh seorang junior sepertimu. Jangan khawatir dan biarkan saya memeriksanya. Grandmaster Tusita buru-buru menambahkan. Zua Wen sedikit mengernyit saat dia menoleh untuk melihat Grandmaster Lan Miao, hanya untuk melihat Grandmaster Lan Miao menganggupkan kepalanya. Zua Wen tidak menolak. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan Kuali Giyok dan melemparkannya ke Mu Feng. Dengan lambayan lengan bajunya, Mu Feng menangkap Kuali Giyok di depannya. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada diagram sungai di permukaan Kuali Giyok. Itu sebenarnya mampu menyerap jejak diagram sungai. Jadi koldron sol armormu sungguh luar biasa. Mu Feng diam-diam memeriksa Kuali Giyok di tangannya. Pandangannya pada dasarnya terfokus pada diagram sungai di Kuali, menyebabkan dia tanpa sadar mendecahkan lidahnya karena takjub. Siapa namamu? Tiba-tiba, Mu Feng bertanya sambil tersenyum. Zua Wen, jawab Zua Wen dengan tenang. Mu Feng menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, Zua Wen, tahukah Anda bahwa diagram sungai pada mulanya adalah sebuah tipe arai? Saya memperoleh susunan ini dari reruntuhan kuno di lautan kepahitan. Namun, sayang sekali bahwa hal itu tidak lengkap. Oleh karena itu, saya menghafalnya dan menggambarnya ketika saya sedang membangun menara seni arcana ini. Namun, kamu bisa menyelesaikan gambar diagram sungai. Selanjutnya, kamu membiarkan diagram sungai menempel pada armor jiwa Kuali Giokmu. Ini berarti ada takdir antara kamu dan diagram sungai. Hari ini, aku akan menyelesaikannya. Mengajarimu metode menggunakan diagram sungai. Perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, tangan kanan Mu Feng membentuk jari pedang dan mengetukkannya ke permukaan Kuali Giok. Seketika, gelombang energi mental menyembur keluar. Selain itu, Indra Zua Wen yang tajam membuatnya menyadari bahwa gelombang energi mental yang dikirimkan Mu Feng perlahan-lahan berputar searah jarum jam, sesuai dengan keanehan diagram sungai. Duduklah di utara dan menghadap ke selatan. Kiri ke timur, kanan ke barat. Air melahirkan kayu, kayu melahirkan api, api melahirkan bumi, bumi melahirkan logam, dan logam melahirkan air. Ini adalah rotasi kiri dari lima elemen. Pusatnya tidak bergerak. Satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan adalah putaran kiri angkai yang. Dua, empat, enam, delapan, dan sepuluh adalah putaran kiri angkai yang. Semuanya berputar searah jarum jam, mewakili generasi timbal balik dari lima elemen dan semua makhluk hidup. Ada prinsip rotasi ke kiri dalam diagram sungai. Dengan menggunakan prinsip ini, Anda akan dapat mengeluarkan kekuatan diagram sungai. Suara Mu Feng bergema seperti guntur yang teredam di benak Zua Wen. Detik berikutnya, diagram sungai di tubuh Kuali Giyok berkembang dengan kecemerlangan hitam dan putih yang sangat mempesona. Detik berikutnya, titik-titik lingkaran hitam dan putih menyembur keluar dari diagram sungai, berubah menjadi lintasan aneh di udara. Detik berikutnya, mereka membentuk diagram-diagram sungai raksasa di udara. Detik berikutnya, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa area dalam radius hampir 100 km sebenarnya telah sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan diagram sungai. Kekuatan ini tidak bersuara dan tidak terdeteksi, dan sebenarnya secara perlahan menghalangi kelima indranya. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciumannya perlahan melemah. Pada akhirnya, Zua Wen tenggelam dalam kegelapan tak berujung, seolah-olah dia telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Zua Wen tidak tahu sudah berapa lama dia tenggelam dalam kondisi ini. Ketika panca indranya pulih, dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya juga berada dalam keadaan kebingungan. Jelas, semua orang juga tenggelam dalam lingkungan aneh seperti dia. Mu Feng perlahan mengangkat Kuali Giyok, sementara diagram sungai di udara telah ditarik ke dalam badan Kuali. Jelas, river diagram aray telah dihapus olehnya. Kamu bisa kembali dan memahami susunan ini dengan benar. Ini akan sangat membantumu di masa depan. Mu Feng tertawa pelan. Dengan lambayan tangan kanannya, dia melemparkan Kuali Giyok itu kembali ke Zua Wen. Yang terakhir menerima Kuali Giyok dengan linglung, sementara keterkejutan dan keheranan masih memenuhi matanya. Susunan diagram sungai ini sebenarnya mampu menghalangi panca indera seorang kultifator, menyebabkan mereka memasuki kondisi ketidaksadaran yang mendalam. Susunan ini sangat kuat dan aneh, karena tanpa disadari dapat menghalangi panca indera pihak lain, menyebabkan mereka memasuki keadaan di mana mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Namun, Zua Wen juga tahu bahwa alasan mengapa aray diagram sungai begitu kuat adalah karena ia berada di tangan Mu Feng. Bagaimanapun juga, Mu Feng adalah seorang arcane Heavenly Master, dan energi mentalnya sangat kuat. Oleh karena itu, dia mampu memperluas aray diagram sungai hingga radius beberapa ratus kilometer, menyebabkan semua orang di tingkat kelima memasuki keadaan aneh itu. Terus terang, jika Mu Feng memiliki niat membunuh di dalam hatinya, semua orang di tingkat kelima akan mati tanpa sadar. Aray diagram sungai ini benar-benar menakutkan, Gumam Zua Wen dengan suara rendah, sambil melihat diagram sungai di Kuali Batu Giyok, sementara matanya dipenuhi dengan harapan. Terima kasih banyak, Grandmaster Mu Feng. Zua Wen segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Mu Feng melambaikan tangannya dan berkata, lakukan yang terbaik untuk memerankan susunan diagram sungai ini. Benda ini sangat kuat, dan akan sangat bermanfaat bagimu. Karena tidak ada apapun di sini, aku permisi dulu. Saat dia berbicara, Mu Feng mengabaikan Grandmaster Tushita dan tiga orang lainnya di belakangnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, berniat meninggalkan tempat ini. Namun, dia dihentikan oleh Zua Wen. Apakah ada hal lain? Mu Feng bertanya dengan bingung. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangannya dan berkata, Grandmaster Mu Feng, tahukah Anda keberadaan fosil seribu kali lipat? Jika ya, saya harap Anda dapat memberi tahu saya. Saya akan berterima kasih selamanya. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa saya mengetahui keberadaan fosil seribu kali lipat? Mu Feng bertanya dengan heran. Saat itu, Penatua Si Yuan memberitahuku bahwa dia pernah menanyakan petunjukmu tentang fosil seribu lipat di pelataran luar. Sayangnya, dia diusir olehmu. Zua Wen tersenyum malu. Mu Feng mengangguk, dan sedikit pemahaman muncul di matanya. Dia berkata, Jadi itu si kecil Si Yuan. Aku tahu keberadaan fosil seribu lipat, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Fosil seribu lipat seharusnya ada di arena darah Asura di Pulau Asura. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa pergi ke Pulau Asura untuk mencarinya. Arena Darah Asura di Pulau Asura. Mendengar ini, mata Zua Wen berbinar. Dia tidak menyangka Mu Feng begitu mudah diajak bicara. Ia segera memberitahunya tentang keberadaan fosil seribu kali lipat. Terima kasih banyak sudah memberitahuku, Grandmaster Mu Feng. Zua Wen berkata dengan rasa terima kasih di matanya. Mu Feng mengangguk, dan berkata dengan penuh arti, Ingat, Anda harus mempelajari River Diagram Array dengan baik. Jangan biarkan usahaku yang melelahkan gagal. Aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Mu Feng meninggalkan lantai lima tanpa menoleh ke belakang. Dia pergi dengan sikap yang sangat riang. Anak, tidakkah menurutmu Mu Feng ini sangat aneh? Menurut apa yang Penatua Si Yuan katakan, Mu Feng ini pastilah orang yang sangat keras kepala dan paranoid. Kenapa dia begitu mudah diajak bicara sekarang? Selain itu, orang ini terus meminta Anda untuk mempelajari Array Diagram Sungai dengan baik. Apakah ada sesuatu yang memalukan tentang hal itu? Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Zua Wen terkejut. Sekarang dia memikirkannya, sikap Mu Feng terhadapnya memang agak terlalu baik. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Ia berkata, mungkin karena aku telah menyempurnakan susunan Diagram Sungai. Itu sebabnya Grandmaster Mu Feng menghargaiku. Sekarang setelah aku mengetahui keberadaan fosil seribu kali lipat, itu adalah hal yang baik bagiku. Setelah berbicara, Xiao Hei terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melanjutkan, singkatnya, Anda harus berhati-hati. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku tahu. Aku akan berhati-hati. Zua Wen berkata dengan linglung. Pikirannya saat ini terfokus pada fosil seribu kali lipat, dan dia tidak memperhatikan pengingat Xiao Hei. 1090 Qi yang mendalam. Zua Wen, keberuntunganmu cukup bagus. Anda sebenarnya bisa memperoleh penghargaan guru. Dia tidak hanya menganugerahkan Diagram Sungai kepada Anda, dia bahkan mengajari Anda cara menggunakan formasi Diagram Sungai. Tuan Lan Miao tiba sebelum Zua Wen dan berbicara dengan gembira. Saya hanya beruntung. Zua Wen menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Zua Wen, kami baru saja berbuat salah padamu. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Tuan Tusita juga datang ke sisi Zua Wen dan berkata dengan agak malu. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, siapapun akan cemas dan marah jika hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Reaksi guru Tusita dapat dimengerti. Melihat Zua Wen telah membiarkan masa lalu berlalu, guru Tusita menganggup dengan lembut. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Pemuda di depannya tidak menyalahkannya atas tindakannya sebelumnya. Temperamennya sangat bagus. Haha, mari kita tidak membicarakan hal ini. Zua Wen, Anda telah melewati level kuda naga dan memenuhi syarat untuk memasuki level ke-6. Begitu Anda memasuki level ke-6, Anda akan merasakan manfaat dari level ke-6. Tuan Lan Miao tertawa dan berkata kepada Zua Wen. Guru, bisakah memasuki tingkat ke-6 benar-benar meningkatkan energi mental saya dari kelas 5 lengkap ke kelas 6 awal? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Kamu secara alami akan mengalaminya saat memasuki level ke-6. Sekarang, ikuti aku ke level ke-6. Tuan Lan Miao tersenyum misterius. Segera, dia memimpin Zua Wen ke dalam kehampaan di atas tingkat ke-5. Di bawah tatapan iri banyak orang di tingkat ke-5, mereka melangkah ke tingkat ke-6. Lang Miao, yang berada di antara kerumunan, melihat sosok Zua Wen yang menghilang ke tingkat ke-5. Matanya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak pernah menyangka akan mengecewakan kuda naga sebanyak tiga kali. Namun, Zua Wen berhasil pada percobaan pertamanya. Selain itu, Zua Wen telah melengkapi diagram sungai dan memperoleh pengakuan dari Master Mufeng. Memikirkan kejadian tadi, Lang Yao yang awalnya sombong merasakan kekalahan yang berat. Dulu, dia adalah orang jenius nomor 1 di lantai 5. Dalam hatinya, dia juga berpikir bahwa dia harus menjadi orang pertama yang menaiki kuda naga dan memasuki lantai 6. Namun kini, kedatangan Zua Wen seperti tamparan kejam di hatinya. Itu membuatnya mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan selalu ada orang yang lebih baik darinya. Lang Yao, Anda tidak perlu putus asa. Anda jauh lebih berbakat daripada kebanyakan arcanis. Anda hanya bisa menyalahkan Zua Wen karena terlalu mengerikan. Dia jelas merupakan orang dengan kekuatan mental terkuat dalam sejarah saya. Masa depannya tidak terbatas. Grandmaster Tusita datang ke sisi Lang Yao dan menghela nafas. Lang Yao mengepalkan tangannya erat-erat sebelum perlahan mengendurkannya. Senyuman santai muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, Guru, saya memahami semua ini. Sekarang, aku akhirnya tahu bahwa aku sebenarnya bukan siapa-siapa. Jadi, saya harus bekerja lebih keras. Bagus kalau kamu tega. Nanti prestasimu pasti akan melampaui prestasiku. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Itu hanya akan menghalangi jalanmu ke depan. Grandmaster Tusita menganggup dan berkata dengan lega saat melihat Lang Yao tidak menjadi putus asa. Astaga! Lantai 6 Menara Misterius itu sebenarnya adalah ruang yang dipenuhi kabut putih. Di kaki ruangan ini ada kabut putih setinggi lutut. Melalui kabut putih ini, Zuowen bisa melihat pegunungan tinggi, air mengalir, kicau burung, dan wangi bunga. Di bawah kabut putih yang tersisa, segalanya sempurna dan tanpa cacat seperti surga di bumi. Apakah ini ruang di lantai 6? Melihat pemandangan itu, Zuowen sedikit terkejut. Jelas, masih ada perbedaan besar dari lantai 6 yang dia bayangkan. Haha, semula lantai 6 hanyalah tanah tandus. Namun, kami berempat merasa kesepian, jadi kami menyiapkan beberapa formasi asal ilusi di sini. Jadi, memang terlihat cukup enak dipandang. Grandmaster Lan Miao menyeringai. Zuowen, sekarang, rasakan energi di sekitar ruang lantai 6 dan lihat apakah ada yang berbeda. Grandmaster Lan Miao tiba-tiba memandang Zuowen sambil tersenyum. Yang terakhir juga menganggup dan diam-diam merasakan perbedaan energi di sekitar ruang lantai 6. Ini. Ketika Zuowen mencoba menggunakan energi mental di Istana Niwan untuk menyelidiki energi di sekitarnya, dia menemukan bahwa energi aneh di sekitarnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Energi itu mengalir ke Istana Niwan miliknya dan mulai memperkuat energi mental di Istana Niwan miliknya. Kamu juga merasakannya kan? Lantai 6 diisi dengan semacam energi yang disebut Origin Essence. Energi semacam ini dapat berkomunikasi langsung dengan energi mental di Istana Niwan Anda. Ini dapat terus memperkuat energi mental Anda dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, esensi asal hanya mempunyai efek yang paling besar pada arcana master tingkat 5. Efeknya jauh lebih kecil pada arcana master tingkat 6. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa energi mental Anda dapat mencapai kesuksesan awal arcana master tingkat 6 dalam waktu singkat jangka waktu tertentu setelah memasuki lantai 6, kata Grandmaster Lan Miao sambil tersenyum. Zuowen mengangguk. Esensi asal ini memang ajaib. Tadi, dia tidak berinisiatif menyerapnya sama sekali. Esensi asal di udara mengalir ke Istana Niwan miliknya dan mulai memperkuat energi mental di Istana Niwan miliknya. Dia percaya bahwa jika dia mengambil inisiatif untuk menyerap esensi asal ini, kecepatan pertumbuhan energi mentalnya akan meningkat pesat. Guru, saya hanya bisa tinggal di sini selama 4 hari. Setelah 4 hari, saya harus meninggalkan menara arcana untuk melakukan sesuatu. Zuowen tiba-tiba berkata kepada Grandmaster Lan Miao. Oh, Anda hanya bisa tinggal selama 4 hari. Hanya dalam 4 hari, bahkan jika Anda mengandalkan origin esens untuk menerobos kesuksesan awal arcana master kelas 6, kesulitannya masih cukup tinggi. Grandmaster Lan Miao terkejut pada awalnya. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Tidak apa-apa, sekalipun saya tidak dapat menerobos kali ini, saya harus dapat terus berkultivasi saat berikutnya saya datang ke sini, kata Zuowen sambil tersenyum tipis. Grandmaster Lan Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama kali Anda menyerap origin esens adalah yang terbaik, dan juga paling mudah untuk ditembus. Jika Anda terburu-buru pergi di tengah jalan, saya khawatir terobosan berikutnya akan menjadi sangat sulit. Apakah ada hal seperti itu? Mendengar ini, Zuowen mengerutkan kening. Zuowen, kamu serap origin esens di sini dulu, dan aku akan tetap di sisimu. Saya akan mencoba memandu sebagian besar esensi asal ke tempat Anda berada. Ini seharusnya memiliki peluang besar untuk membantu Anda menerobos kesuksesan awal arcana master kelas 6 dengan cepat, Grandmaster Lan Miao tiba-tiba berkata. Guru, apakah ini akan menghabiskan banyak origin esens Anda? Zuowen terkejut dan langsung bertanya dengan kilatan di matanya. Grandmaster Lan Miao tertawa dan berkata, jangan khawatir. Saya seorang master arcana kelas 6 sempurna. Hanya membimbing esensi asal di sekitarku tidak akan menghabiskan banyak energi sama sekali. Melihat Grandmaster Lan Miao begitu percaya diri, Zuowen menganggup dan tidak menolak. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkanmu, guru. Kamu dapat berkonsentrasi untuk menyerap esensi asal, dan serahkan sisanya padaku, Grandmaster Lan Miao melambaikan tangannya dan berkata. Zuowen tidak berbicara omong kosong dan langsung duduk bersila di tanah. Kabut putih menyelimuti tubuhnya, dan dia mulai menyerap esensi asal yang kuat di sekitarnya, secara langsung mengubahnya menjadi kekuatan pikiran di istana niwan miliknya. Grandmaster Lan Miao diam-diam memandang Zuowen di bawahnya, menarik nafas dalam-dalam, dan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan pikiran yang menakutkan muncul dari tangan kanannya. Kekuatan pikiran ini mengalir ke langit seperti air mancur, dan kemudian tersebar ke segala arah. Seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ia menarik semua esensi asal yang tersebar merata di sekelilingnya. Menarik Dengan teriakan ringan, kekuatan pikiran yang dikendalikan oleh Grandmaster Lan Miao tiba-tiba berkontraksi. Esensi asal yang didistribusikan di udara ditarik, dan semuanya memenuhi udara di atas Zuowen. Kelopak mata Zuowen sedikit bergetar. Dia juga memperhatikan bahwa esensi asal di sekitarnya tiba-tiba menjadi kaya. Dia tahu bahwa Grandmaster Lan Miao pasti menggunakan semacam metode untuk mengumpulkan semua esensi asal di sekitarnya. Namun, dia terdesak waktu sekarang, jadi dia secara alami tidak akan membuka matanya. Sebaliknya, dia mulai menyerap esensi asal yang berkumpul di sekitarnya. Dengan penyerapan yang terus-menerus, kekuatan pikiran di Istana Niwan Zuowen juga tumbuh dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Waktu berlalu, dan empat hari berlalu dengan lambat. Selama empat hari ini, Zuowen duduk bersila di lantai enam, terus-menerus menyerap sumber esensi yang kaya di sekitarnya. Grandmaster Lan Miao juga diam-diam berdiri di samping Zuowen, mempertahankan kekuatan pikirannya untuk mengumpulkan semua esensi asal di sekitar Zuowen, menghemat banyak waktu untuk Zuowen. Saat ini, wajah Grandmaster Lan Miao sedikit pucat. Mempertahankan konsentrasi tinggi origin essence di sekitar Zuowen selama empat hari empat malam telah menghabiskan banyak origin essence, bahkan untuk Grandmaster Lan Miao, yang sudah berada di kelas enam lengkap. Seharusnya segera, mempertahankan esensi asal yang hampir sepuluh kali lebih kaya selama empat hari, Zuowen seharusnya dapat dengan lancar menembus ke kelas enam awal. Grandmaster Lan Miao menatap punggung Zuowen dengan mata cerah dan bergumam pelan. Ledakan. Tiba-tiba, suara seperti guntur yang teredam terdengar. Segera, esensi asal di sekitar Zuowen tiba-tiba menjadi ganas, membentuk angin puyuh esensi asal yang terus berputar. Ia mengalir menuju bagian tengah alis Zuowen, dan aura Zuowen juga terus meningkat dengan kecepatan yang semakin cepat. Retakan. Terdengar suara seperti retakan kulit telur. Segera, angin kencang yang sangat menakutkan menyapu tubuh Zuowen, terus-menerus bertiup ke segala arah. Jubah longgar Zuowen juga berkibar dan bergoyang mengikuti angin. Zuowen tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan pikiran seperti kekuatan surga muncul dari tengah alisnya. Kemudian, udara di seluruh ruangan menjadi stagnan. Kamu berhasil menerobos. Senyum Grandmaster Lan Miao semakin lebar. Berdiri, seluruh temperamen Zuowen berubah. Itu menjadi lebih tebal dan lebih kuat dari sebelumnya, dan pada saat yang sama, menjadi lebih tenang. Berbalik, Zuowen melihat wajah pucat Grandmaster Lan Miao. Dia membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru, terima kasih telah merawat saya selama empat hari ini, dan membantu saya menerobos ke kelas enam awal. Zuowen telah melihat semua yang dilakukan Grandmaster Lan Miao dalam empat hari terakhir. Itu sebabnya dia sangat berterima kasih padanya. Haha, bagaimanapun juga, Anda dan saya adalah guru dan murid. Bagaimana mungkin seorang guru tidak membantu muridnya? Dan kamu tidak mengecewakanku. Mampu menembus kelas enam awal dalam empat hari sangatlah cepat. Grandmaster Lan Miao melambaikan tangannya dan segera melanjutkan, saya ingat Anda memiliki arai asal tingkat lima, bukan? Biar ku lihat. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dengan menjentikan jarinya, dia mengeluarkan arai pedang tertinggi dari cincin spiritual dan mendarat di depan Grandmaster Lan Miao.